Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Selamat siang teman-teman semua yang hari ini mengikuti kelas kedua dari May Men Inspirasi, yaitu kelas inspirasi Rumah Tangga dan Sehidup Sesurga. Di pandemi ini kan bagaimana ya supaya bisa terus merawat cinta, terus juga apa aja sih yang harus dikerjain agar semua sebuah hubungan itu selalu masuk akal untuk dipertahankan dan dilanjutkan. Bahagia seperti apa sih yang nantinya sebenarnya kita dambain. Di sini kelas ini Mas Fat bakal sharing semua yang ada tentang di buku Sehidup Sesurga dan juga Rumah Tangga. Biar teman-teman semoga bismillah insya Allah terinspirasi. Dan di sini saya akan membantu Mas Fat sebagai moderatornya. Selebihnya saya serahkan ke Mas Fat untuk bisa memulai kelas ini. Siap. Makasih Gilang, Merlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini perkenalkan teman-teman yang ada di webinar ini. Sudah bergabung sekitar 170 orang dan terus bertambah setiap menitnya. Ini yang jadi moderator kita hari ini spesial. Ada Gilang dan Merlin. Nah ini sepasang calon pengantin baru ceritanya. Nanti kita tanya-tanya juga. Jadi Gilang sama Merlin ini sedianya menikah bulan April ini. Tanggal berapa lang? Tanggal 12 April kemarin. Tanggal 12 April. Jadi undangan sudah dibuat. Terus pesta sudah disiapkan. Hotelnya sudah dibuking. Tapi seperti yang kita tahu kita menghadapi pandemi. Kita menghadapi musibah yang nggak bisa kita tolak juga gitu ya. Dan salah satu korban atau salah dua korban ini adalah Gilang dan Merlin gitu ya. Yang terpaksa harus menunda pernikahannya. Tapi mudah-mudahan cintanya terus kuat. Dan meskipun diundur nanti lancar gitu ya semuanya. Amin. Amin. Amin maaf. Tetap semangat kan ya. Oh semangat. Saya tanya dulu ke Merlin nih. Merlin sebelum menikah kemarin kan udah semua dipersiapkan ya. Sampai desain undangan segala macam. Sebenarnya yang paling pengen diketahui gitu. Atau yang paling dipersiapkan banget gitu. Sebelum pernikahan itu apa sih? Yang pasti diri ya. Maksudnya biar bekal setelah menikahnya juga lebih kuat gitu. Gitu aja sih. Apa aja tuh yang dilakukan selama mempersiapkan diri itu? Banyak belajar. Banyak baca sama dengerin saran-saran dari temen. Kebanyakan sih temen-temen kantor yang udah notabene udah pada nikah semua tuh ya ngasih nasihat gitu. Gimana setelah menikah itu gimana gitu. Gak akan seseneng pas masih tahap pacaran gitu. Nanya ke keluarga gak? Ke paman, kakak dan lain sebagainya nanya gak? Kalau ke keluarga sih maksudnya support-support aja mas gitu. Support ya. Ini kalau nanya ke keluarga malu atau lebih enak nanya ke temen? Lebih enak baca di internet gitu atau baca buku? Gimana sih? Kalau saya sih senengnya lebih internet mas. Kalau temen-temen itu lebih karena deket gitu kan sama ketemu terus tiap hari. Jadi mereka tuh ngasih saran gitu. Gini loh setelah nikah tuh bakal gini-gini. Nah nanti setelah dari omongan mereka paling nanti Merlin pelajarin gitu. Ya bener gak sih gitu. Jadi biar nanti pas setelah menikah sebenarnya gak kaget gitu. Oke. Nah sekarang Gilang ini Merlin doang yang mempelajari atau Gilang juga mempelajari nih? Ya saya sih mempelajari juga mas. Cuma kan Alhamdulillah ya satu sudah banyak temen yang sudah menikah. Banyak pengalaman temen-temen yang sudah menikah juga. Temen deket. Bahkan ya ditambah lagi saya sekarang kan bersama mas Fad. Jadi sedikit demi sedikit lebih paham gimana artinya pernikahan. Berumah tangga tuh seperti gimana gitu. Ya notabene tetap saya tetap nanya ke keluarga juga. Ke kakak, ke orang tua juga gimana. Rasanya gimana sih ketika tahu pernikahannya harus diundur? Ya meskipun gak mau ya. Tapi ketika tahu gimana sih rasanya? Kalau saya sih lebih sok kuat aja sih mas. Tapi untuk lebih mempertahankan sok kuatnya itu di depan Merlin saja. Karena saya gak mau di sisi lain Merlinnya yang jadi lebih rapuh aja gitu kan. Wah romantis banget. Jadi udah cukup saya aja lah. Merlin jangan sampai enggak. Saya terus menguatkan supaya Merlinnya juga ya jangan sampai drop gitu kan. Apalagi soalnya ini kan sudah benar-benar direncanakan secara matang segala macem. Ya bahkan sih sebenarnya mas memang rencana nikah memang di tahun ini. Tapi bulannya saja yang berbeda gitu kan. Mau di akhir tahun ini rencananya gitu. Cuma tiba-tiba pada saat lagi pulang ke Lampung gitu. Terus saya kayak ada hidayah aja. Gimana kalau bulan April aja? Cepat. Saya bilang gitu. Beneran. Iya gak apa-apa. Aku siap kok. Merlin pun sempat yakin gak kamu? Ya bismillah. Siapa tahu rezekinya malah ngedeket kok. Insya Allah aku yakin. Ya akhirnya saya buatkan untuk di bulan April. Eh ya kita gak tahu kan. Rencana semua gak tahu. Tapi ya Insya Allah akan baik-baik saja nanti ke depannya. Masya udah hikmah kok. Iya tetap semangat. Ini doain sama-sama semua yang lagi nonton webinar ini. Ada ratusan orang yang lagi nonton. Juga doain Gilang sama Merlin ya. Dan juga teman-teman di rumah yang punya rencana. Yang sedang berencana menikah. Atau punya hajat lain juga kita doain. Supaya semuanya baik-baik. Meskipun sekarang kita lagi menghadapi pandemi yang gak menyenangkan gitu ya buat kita. Nah ini sengaja hari ini saya ngundang Gilang dan Merlin. Biar sharingnya ini seru. Karena ada contohnya gitu ya. Dan anggap aja ini sharing saya ke Gilang dan Merlin. Tapi kebetulan ditonton sama ratusan orang gitu ya. Jadi kita anggap aja ini ngobrol. Nanti juga kita akan banyak ngobrol, banyak diskusi. Selama mungkin saya ngasih beberapa materi, ngasih sharing. Nanti Gilang dan Merlin akan saya tanya-tanya. Dan boleh juga nanya di tengah-tengah gitu ya. Supaya dinamis. Nah ini kita mulai ya Lang ya. Ya Mas. Ini Berlin siap-siap. Tapi santai kok ini kita sharing. Ini saya menyiapkan materi. Teman-teman sekalian di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Robisrohli sodri, wayasirli amri, wahlul ukleta milisani, yafkohu koli. Allahumma solli ala muhammad, wa'ala ali muhammad, amma ba'du. Kita mulai sharing kali ini judulnya Rumah Tangga Sehidup Sesurga. Nah ini seru karena ada Gilang dan Merlin di sini yang sebentar lagi akan menikah. Insya Allah lancar. Mudah-mudahan rumah tangganya Sakinah, mawadah, wa rohmah. Dan nanti Sehidup Sesurga. Nah meskipun belum, tapi mudah-mudahan ini menguatkan gitu ya. Dan dalam pengalaman saya justru hari-hari sebelum nikah itu hari-hari yang menggelisahkan gitu ya. Hari-hari yang penuh pertanyaan, kadang ragu, kadang bingung gitu. Karena jujur aja sebenarnya kita semua juga nggak tahu gitu ya nikah itu akan gimana. Meskipun kita lihat banyak contoh dari orang tua, dari orang-orang di sekeliling. Tapi kita sendiri kan yang tahu gimana diri kita sebenarnya gitu ya. Gilang tahu apa kelemahannya, kelebihannya. Merlin juga tahu apa kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Nah itulah yang sebetulnya membuat gelisah, membuat khawatir, membuat bertanya-tanya. Tapi ya, kata orang tua dan kata agama, bisikan-bisikan setan gitu ya, menjelang, menghalalkan orang yang kita cintai itu makin kenceng gitu. Karena nggak mau kalau kita ini sebenarnya menjalani relasi yang lebih baik gitu ya, relasi yang lebih berkah dan seterusnya. Nah sharing kali ini diambil dari dua buku saya. Judulnya Rumah Tangga Terbi Tahun 2015 dan Sehidup Sesurga Terbi Tahun 2017. Rumah Tangga ini sebetulnya meskipun ini saya tulis mungkin enam tahun setelah pernikahannya. Jadi setelah saya lewat fase pertama pernikahan, lima tahun pertama, yang konon kata orang salah satu tahun-tahun yang kritis gitu ya, bisa nggak melewati lima tahun pertama. Terus lima tahun kedua dan seterusnya dan seterusnya. Tentu kalau kita bilang gitu ya, atau kalau kita cerita sama orang tua, sama banyak orang, sebenarnya nggak ada orang satupun di dunia ini, saat ini yang paling ahli gitu ya, berumah tangga itu gimana. Karena setiap orang pasti kasusnya berbeda-beda, kondisinya berbeda-beda, konteksnya berbeda-beda. Nah kenapa saya nulis buku ini? Jadi dulu sebelum nikah, saya sama Rizka itu sama sama Gilang dan Merlin lah bertanya-tanya. Dan menyiapkan diri gitu ya. Jadi nanya ke sana, nanya ke sini, baca buku, baca artikel. Karena kita dihadapkan pada satu kegelisahan yang besar, pada satu pertanyaan-pertanyaan besar, pada banyak kecemasan, nanti kalau udah nikah itu akan kayak gimana. Nah sayangnya waktu itu, saya merasa bahwa bacaan waktu itu ya, sekarang sudah banyak buku tentang pernikahan, sudah banyak artikel tentang pernikahan. Tapi dulu saya tahun 2008 itu nggak sebanyak sekarang. Tahun 2008 menuju 2009, 2009 Desember saya menikah, itu publikasi atau buku-buku artikel tentang pernikahan itu nggak gitu banyak. Nah itulah yang kemudian saya jadi punya satu impian gitu. Suatu saat saya pengen nulis buku tentang pernikahan, tapi buku itu bukan pelajaran menikah itu gimana gitu. Pelajaran berumah tangga itu gimana. Cuma sharing aja gitu, apa yang saya alami, apa yang saya lalui. Nah buku rumah tangga ini kalau dibaca, juga memuat beberapa hal sebelum saya menikah, bahkan hari pernikahannya. Bahkan pertama buku ini dibuka dengan scene bagaimana saya menjalani ijab kobul nih sama Rizka gitu. Dan itu saat-saat paling bersejarah gitu dalam hidup saya. Nanti Gilang akan ngerasain gitu ya, gimana Merlin dengan riasan terbaiknya keluar dari tempat persembunyian, jalan pelan-pelan ke tempat ijab kobul itu deg-degan banget itu lang. Jadi rasanya, aduh ini bener nggak ya? Karena beberapa menit lagi, beberapa detik lagi, statusnya berubah, kemudian juga tanggung jawabnya berubah, dan seterusnya. Nah lalu setelah ijab kobul ya semuanya berubah. Kita masuk ke fase baru, masuk ke kondisi baru. Nah hari ini saya juga tidak sedang berusaha menggurui Gilang atau Merlin, dan juga tidak sedang menggurui teman-teman yang ada di rumah masing-masing yang menonton sesi hari ini. Tapi izinkan saya bercerita, karena ternyata tema rumah tangga ini adalah tema yang sebetulnya penting untuk kita bicarakan, tetapi jarang kita bicarakan. Atau sedikit sekali ruang untuk mendiskusikannya. Padahal rumah tangga, keluarga adalah sesuatu yang sangat penting, yang nggak bisa kita pisahkan bahkan dari kehidupan sehari-hari. Kita pasti menghadapi masalah keluarga, baik anak dengan orang tua, kakak dengan adik, dan seterusnya. Apalagi juga suami dengan istri. Dulu waktu saya di sekolah, saya di Pondok Lang. Jadi di Pondok Santren ada pelajaran namanya Munakahat. Jadi ilmu pernikahan. Jadi menikah itu gimana? Itu diajarin dari mulai yang umum sampai yang privat. Sampai di dalam kamar itu gimana itu diajarin. Kenapa? Karena ternyata itu sesuatu yang penting. Kenapa diajarin? Bahkan dulu sebetulnya kalau di sekolah-sekolah umum, mungkin ke murid perempuan gitu ya, ada ekstrakulikuler keputrian, atau ada sharing-sharing. Bahkan dulu kalau di kampung itu ada Kiai Kampung yang spesifik gitu ya, keahliannya di bidang ini, di bidang keluarga, di bidang rumah tangga. Karena keluarga ini tema yang penting. Rumah tangga ini tema yang penting, yang sebetulnya harus dipelajari. Bukan cuma modal cinta doang gitu ya. Jadi cinta, saling suka, itu nggak akan selesai juga gitu ya. Kalau kata dulu ada lagu cinta doang nggak bisa dipakai makan gitu ya. Dan sama cinta doang juga nggak bisa dipakai menyelesaikan banyak masalah gitu. Karena dalam keluarga ada masalah komunikasi, ada masalah keuangan, ada masalah bahkan ketika udah punya anak, masalah parenting dan lain sebagainya, yang itu harus dipelajari. Nah hari ini saya mau berbagi tentang tema rumah tangga ini. Salah satunya karena hari ini kalau kita lihat di beberapa berita, hari ini ilmuwan sosial gitu ya terutama, dan kemudian ilmuwan para psikolog bertanya-tanya, apakah efek dari corona ini semua orang berada di dalam rumah, suami istri dipaksa berada di rumah ini, akan menimbulkan banyak masalah atau akan menimbulkan banyak berkah gitu ya. Jadi ada dua sisi mata uang. Bisa jadi ada banyak masalah seperti yang terjadi di Cina, di Amerika, di Israel, di beberapa negara lain, yang konon angka perceraiannya meningkat signifikan, meningkat drastis. Di beberapa provinsi di Cina, bahkan dilaporkan petugas pengadilan negerinya gitu ya, kalau di kita, atau pengadilan agama kalau di kita, itu sampai nggak bisa minum gitu ya, sampai nggak punya waktu istirahat, saking antrian orang yang mau bercerai pasca lockdown ini, meningkat drastis gitu ya, banyak sekali orang yang mau bercerai. Di Amerika Serikat, di negara bagian seperti Arkansas dan lain sebagainya, dilaporkan sama. Di Jerusalem sama. Tapi di Indonesia kemarin ada berita menarik juga, jangan-jangan setelah corona ini, tingkat kehamilan yang meningkat gitu ya, justru orang-orang ini pada semangat buat punya anak lagi gitu, punya ngomongan baru. Nah kita nggak tahu. Tapi fakta bahwa di Cina perceraian meningkat, di Amerika perceraian meningkat, di Australia perceraian meningkat, itu menunjukkan bahwa berumah tangga, atau berkeluarga, itu sesuatu yang penuh dengan tantangan, sesuatu yang penuh dengan challenge gitu, yang kita harus bisa menyelesaikan itu. Nah hari ini mungkin saya mau berangkat dari situ. Kenapa sih di negara-negara seperti itu, yang merupakan potret dari masyarakat yang udah lebih maju, katakanlah begitu, sama seperti kita masyarakat urban, misalnya di perkotaan, juga sama sering menghadapi masalah yang sama. Saya kemarin ngobrol dengan teman hakim pengadilan agama. Konon di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, bahkan sekarang di kota-kota menengah gitu ya, ibu kota-ibu kota provinsi, angka perceraian itu meningkat. Karena terjadi ketidaksepahaman gitu, antara suami dan istri. Kalau kita lihat fakta ini, kenapa perceraian meningkat seiring dengan suami-istri di lockdown gitu di rumah. Dipaksa berada di rumah. Saya udah dua bulan lebih nih ada di rumah, dan tiap hari 24 jam gitu ya, berada bersama dengan istri dan anak-anak. Salah satu faktornya adalah, karena biasanya suami itu bekerja di luar. Suami punya ruangnya sendiri. Dia punya waktu untuk keluar, punya waktu untuk nyetir mobil mungkin, naik motor, naik kendaraan umum. Dia punya waktu untuk melihat dunia luar. Mereka dress up setiap pagi gitu ya, memakai pakaian terbaik, pergi ke kantor dan seterusnya. Nah, tapi sebaliknya, istri di rumah, ya apalagi di negara atau di masyarakat dengan tradisi seperti di Indonesia gitu ya, di mana laki-laki dan perempuan ditempatkan lebih banyak tidak setara gitu. Laki-laki kerja di luar, perempuan itu di rumah aja gitu ya. apa, dapur, sumur, kasur aja gitu. Bahkan perempuan ini, ya kalau belum saatnya mandi, nggak usah mandi dulu gitu ya. Nanti kalau keluar baru mandi gitu. Jadi pagi-pagi suaminya udah gaya, udah pakai sepatu, ya mungkin belum siap gitu. Nah ini sebetulnya sedikit banyak mempengaruhi juga. Karena biasanya ketika suaminya pergi, si istri punya me time di rumah gitu. Meskipun harus beres-beres rumah mungkin, karena tidak punya ART, harus nyuci, harus strika, dan lain sebagainya. Tapi waktu sendiri itu penting. Karena mereka bisa, bisa melakukan, eh bisa punya ruang, punya ruang sendiri gitu ya, punya waktu sendiri. Mungkin bisa sambil santai-santai, bisa sambil nonton, dan seterusnya. Suami juga sama. Ketika dia pergi keluar, bekerja, punya waktu sendiri, punya me time. Mungkin di jalan bisa beli kopi dulu, mungkin bisa nongkrong, ngobrol sama teman-teman, dan seterusnya. Sekarang dipaksa berada di rumah. Dan itu bagi sebagian orang, sangat, apa, stress, stressful gitu ya. Sangat bikin stress. Karena ada kebiasaan yang berubah. Ada, ada hari-hari yang berubah. Dan apalagi kalau ditambah sama, suasana keluarga, atau hubungan yang gak harmonis gitu ya. Gak cinta lagi gitu. Nah cinta ini harus dipelajari gitu ya, menurut saya. Cinta ini harus dipelajari. Karena kalau gak dipelajari, ya kita bisa, bisa segera kehilangan cinta itu. Saya pernah baca sebuah buku, kalau Anda ingin bahagia, dalam sebulan, maka menikah. Tapi kalau Anda ingin bahagia, dalam setahun, maka setahun, dan bertahun-tahun berikutnya, maka Anda harus membahagiakan orang yang Anda nikahi. Jadi, jatuh cinta sama mencintai itu dua hal yang berbeda. Nah hari ini, saya mau mengajak kita membahas lagi tentang itu. Apa sih jatuh cinta, apa sih mencintai? Mari belajar mencintai sekali lagi. Ini foto saya lang, ini tahun 2009, saya lagi hijab kobul. Lihat, tegang banget gitu. Karena itu, mau memasuki fase baru gitu. Terus dirong-rong sama orang, waktu itu belum ada social distancing, belum physical distancing gitu ya. Dan, ya ternyata, menikah itu, aspeknya banyak gitu. Itulah sebabnya wajar dalam agama Islam, disebutkan bahwa menikah itu setengah dari agama. Setengah dari, ya setengah dari agama itu menikah gitu. Bahkan dalam sebuah hadis, dikatakan bahwa, ya orang yang tidak menikah itu, tidak mengikuti sunnah nabi gitu. Saya dulu bertanya-tanya, kok bisa gitu ya? Tapi ternyata, menikah ini bukan soal suka sama suka aja gitu, tapi aspeknya banyak. Aspek tanggung jawab sosial, aspek kepemimpinan gitu, aspek sejarah dan lain sebagainya. Dan itu yang gagal dipelajari oleh banyak orang. Orang merasa bahwa menikah itu, tentang membangun hubungan personal aja, antara laki-laki dan perempuan, kemudian ada ikatan hukumnya, jadi boleh ini dan itu gitu ya, tanpa memikirkan hal lain gitu, bahwa menikah itu juga soal kepemimpinan, soal tanggung jawab, soal sosial dan lain sebagainya. Nah maka, hari ini saya tidak sedang berusaha memberikan kursus berumah tangga, tapi saya ingin mengajak teman-teman semua di rumah, dan juga ini lewat contohnya Gilang sama Merlin ya, untuk mengajak berpikir dan merasa. Jadi, saya belakangan kemudian menemukan satu kesadaran baru gitu, atau satu kesadaran yang saya temukan seiring berjalannya waktu, bahwa sebenarnya berumah tangga itu soal bagaimana kita mengelola pikiran dan perasaan. Semakin pikiran dan perasaan kita benar berada pada tempatnya, maka cara kita membangun hubungan, cara kita berrelasi dengan istri, istri dengan suami, berrelasi dengan anak, juga akan ada di track yang benar. Nah sekarang bayangkan, Gilang sama Merlin akan menikah. Jadi, menikah itu sebenarnya buat saya, dan kalau kita pahami secara mendalam gitu, menikah itu bukan cuma menyatukan dua individu. Bukan cuma menyatukan Gilang sama Merlin doang gitu. Yang satu orang dengan satu orang yang lain. Tapi menikah itu adalah menyatukan dua rumah. Nah, dua rumah ini dalam bahasa Arab disebut Baitani. Nah, Baitani ini mungkin dulu orang kita, orang Sunda, orang Jawa, orang Nusantara menyerap kata ini jadi besan. Jadi, karena susah nyebut Baitani, besan. Jadi, besanan itu sebenarnya menyatukan dua rumah. Besanan itu adalah tentang Baitani, bagaimana melihat dua rumah menjadi satu. Nah, dua rumah ini filosofinya adalah Gilang itu tumbuh dengan sejarah, masa lalu, perasaan, pengalaman, keyakinan, apa yang dipikirkan tentang masa depan, apa yang dipercayai, dan seterusnya. Itu dibentuk dari rumahnya dulu, dari keluarganya. Jadi, orang tua mendidik dengan cara apa, kemudian kakaknya memberikan contoh apa, dan seterusnya, terbangun di rumah Gilang. Dan itulah yang sedikit banyak menjadi nilai-nilai yang secara dalam melekat di diri Gilang. Nah, jangan lupa bahwa ada orang lain yang akan kita nikahi, atau ada orang lain yang sudah kita nikahi, yang juga punya rumahnya sendiri. Rumahnya itu juga dibangun dengan masa lalu, dengan keyakinan, dengan perasaan, dengan semua dinamika, kompleksitas, drama, dan lain sebagainya. Nah, bayangin menikah itu adalah menyatukan dua rumah ini. Jadi, ini kerja besar banget. Jadi, bukan kerja memahami Merlin doang, tapi juga memahami orang tuanya, memahami keluarganya, kakaknya, dan seterusnya. Nah, dalam banyak pernikahan, seringkali kerja menyatukan dua rumah ini justru gagal. Karena yang disatukan itu dua individu saja. Banyak sekali keluarga yang pernikahannya baik-baik saja, tetapi tidak harmonis dengan ibu mertuanya, tidak harmonis dengan kakaknya, dan seterusnya. Karena gagal menjadi besan, gagal menyatukan dua rumah, gagal mengerjakan bayi tani ini. Nah, sekarang, buat saya, kalau kita bicara soal rumah tangga, dan bicara sehidup sesurga adalah kita tengok lagi rumah kita. Sebenarnya yang membangun fondasi nilai-nilai yang membangun rumah kita itu apa saja. Kemudian kita juga tengok rumah pasangan kita, rumah istri dan suami kita. Apa yang membuat dia menjadi dia sekarang? Nilai-nilai apa, mimpi-mimpi apa yang dibangun, dan seterusnya. Nah, bisakah kita menemukan kerendah hatian dan menemukan kebijaksanaan untuk menyatukan dua rumah itu? Nah, kalau dua rumah ini sudah bersatu, maka pernikahan menjadi sesuatu yang menjadi sebuah proyek baru. Menjadi sebuah kerja membangun rumah baru. Itulah sebabnya disebut rumah tangga. rumah tangga itu adalah rumah antara antara dua rumah ini. Jadi, sifatnya menyatukan dua rumah. Menjadi tangga yang menyatukan dua rumah. Nah, makanya kerjanya berat gitu untuk membangun keluarga baru ini. Karena membangun keluarga baru ini adalah sekali-kali harus ke rumah yang satu, sekali-kali harus ke rumah yang lain. Nah, itulah sebabnya kalau mudik jadi problem gitu nanti. Kalau anak udah gede jadi kecemburuan tersendiri, karena berat menyatukan dua rumah ini. Dan kerja terus-menerus. Nah, saya dulu nulis di buku rumah tangga, kalau nggak salah. Terus juga saya nulis di Facebook, di blog waktu itu. Ada sebuah tulisan saya yang viral. Judulnya, Ketika Engkau Menikahi Seorang Istri Dari Keluarga yang Tidak Sempurna. Wah, ini viral dibaca ratusan ribu orang, di-share ribuan orang. Karena ternyata banyak orang yang mengalami situasi yang sama. Nah, sebenarnya saya tidak sedang menceritakan bahwa saya tidak sedang mengatakan begini, saya ini keluarganya sempurna, kemudian istri saya tidak sempurna. Karena satu dan lain hal, misalnya karena orang tuanya istri saya bercerai, tapi mereka baik-baik saja gitu ya. Dan bersahabat dengan sangat baik. Nah, kita kan lahir atau tumbuh di tengah masyarakat yang melihat bahwa keluarga yang utuh itu adalah keluarga yang baik. Sementara keluarga yang cerai adalah keluarga yang gagal. Ketika saya menyajikan tulisan ini, ini jadi tulisan yang relate gitu dengan banyak orang. Karena ternyata banyak orang yang merasakan hal yang sama. Ketidakadilan cara berfikir ini membuat gagal menyatukan dua rumah. Nah, saya pun sebetulnya di masa-masa awal itu struggling dengan tema ini gitu. Saya berusaha meyakinkan kepada istri saya bahwa itu bukan masalah. Masa lalu apalagi yang tidak diperbuat oleh dirinya sendiri itu bukan sesuatu yang masalah bagi saya. Dan juga sebaliknya saya meyakinkan kepada keluarga saya bahwa itu tidak menjadi ukuran baik atau buruk tidak menjadi ukuran masa depan. Karena banyak hal baik yang justru tidak ada dalam keluarga saya gitu. Dalam keluarga saya yang baik-baik saja justru saya temukan banyak hal baik dalam keluarga istri saya. Nah, sebetulnya ini juga kesadaran saya mau membagi perspektif bahwa kesadaran ini yang harus dibangun. Bahwa sebetulnya ketika kita menikahi seorang istri yang dalam tanda kutip berasal dari keluarga yang tidak sempurna bisa jadi sebaliknya istri kita juga menikahi diri kita yang berasal dari keluarga yang tidak sempurna juga. Jadi, ini kerja saling menyempurnakan saling saling membuat match gitu satu sama lain. Nah, apalagi kalau kita menyadari atau kita datang dengan satu kesadaran bahwa ya kesetaraannya harus dibangun saling mengisinya harus dibangun dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian membuat saya sampai pada satu formula yang saya tulis di buku Sehidup Sesurga. Ini mungkin ada teman-teman yang yang sudah pernah membaca juga. Ini sudah ada chat-chat yang masuk. Nanti boleh teman-teman bertanya tulis di Q&A. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Saya menemukan bukan formula ya. Menemukan satu kalimat ini yang kemudian saya pakai di banyak kesempatan. Belajar mencintai secara sadar. Yang juga berarti belajar mencintai secara sabar. Nah, bisa nggak negilang nanti kalau sudah menikah gitu ya. Atau sekarang bahkan ketika masih persiapan pun belajar mencintai secara sadar. Karena jatuh cinta itu fenomena ketidaksadaran otak. Yang orang seringkali gagal memahami ini. Jatuh cinta kalau teman-teman baca riset-riset neuroscience gitu atau teman-teman suka baca tema-tema psikologi. coba pelajari jatuh cinta itu apa. Suatu ketika saya pernah mempelajari dan membaca bahwa ketika orang jatuh cinta itu ada banjir hormon di otak orang itu. Jadi ada dua hormon kalau nggak salah hormon oksitosin dan hormon dopamin yang membanjiri otak manusia ketika dia menemukan ketertarikan pada lawan jenis atau ketertarikan pada orang yang dia cintai dalam tanda kutip. Nah dua hormon ini membanjiri otak kita dan membuat kalkulasi logis kita berkurang. Jadi kalkulasi rasional kita berkurang. Makanya kalau orang lagi jatuh cinta meskipun Merlin itu di Palembang gilang dari Jakarta itu naik bis tiga hari tiga malam ke Palembang dijabanin juga. Karena nggak rasional memang. Meskipun hujan deras dari BSD ke Jakarta hujan deras naik motor itu ditembus juga hujan. Jadi mau sakit mau nggak karena nggak rasional. Kalau lagi misalnya lagi ngambek misalnya sepasan kekasih lagi saling misalnya perempuannya lagi ngambek tapi laki-lakinya punya rasa cinta yang besar itu itu sampai berani bilang gini aku pokoknya nggak akan pergi dari depan kosmu sebelum kamu memaafkan aku mau hujan mau belum makan mau apa itu kan ciri orang yang kurang waras juga orang yang kalkulasi logisnya berkurang tapi itulah orang yang jatuh cinta makanya kata Rumi Rumi sering menuliskan puisi-puisi cintanya untuk Samsi Tabriz Rumi menceritakan bahwa betapa gilanya jatuh cinta atau kalau teman-teman baca novel Layla Majnun betapa Majnun itu mencintai Layla jadi Majnun itu artinya gila jadi dia disebut gila karena memang gila mencintai Layla itu gila nah konon secara saintifik juga menurut ilmu ini menurut ilmu neuroscience ini konon dua hormon itu akan berkurang jadi banjir dua hormon itu akan berkurang ketika terjadi sentuhan kulit dengan kulit untuk pertama kalinya jadi kalau masih WA-an kalau masih lihat di foto wah itu gak rasional tapi begitu ketemu nah ini menjelaskan saya tidak mendukung gerakan pacaran tapi kita harus punya tafsir yang lain tapi itulah yang menjelaskan kenapa kalau orang pacaran jalan bareng itu langsung berantem jadi baru jalan pertama kali aja langsung berantem soal makan apa makan di mana terus hal-hal kecil aja bikin berantem kenapa karena jadi logis jadi rasional tapi ya masih banjir secara hormonal masih banjir nah konon dalam riset yang sama dalam penelitian yang sama diceritakan dua hormon itu akan berkurang secara drastis secara jauh berkurang ketika terjadi hubungan suami istri ketika terjadi persetubuhan pertama nah ini munakahat ini belajar gini juga gitu ya ada ada belajar gini juga nah itulah yang menjelaskan kenapa banyak pasangan setelah malam pertama setelah malam menikah malam pertama besoknya itu langsung berantem jadi sebelumnya ibu mertuanya itu galak memang galak memang cerewet tapi sebelum menikah ya gak apa-apa cerewet pun aku terima ibumu adalah ibuku juga tapi begitu menikah cerewet itu jadi masalah gitu kenapa? karena jadi logis jadi rasional tadinya misalnya rumahnya itu ya memang misalnya rumah istrinya atau rumah suaminya itu memang misalnya chatnya berlumut itu fakta itu kenyataan tapi tiba-tiba setelah menikah kok jadi masalah sebelumnya juga kan udah kayak gitu rumahnya udah kayak gitu kenapa jadi masalah? jadi banyak masalah datang setelah menikah itu justru karena kalkulasi logis kita kembali kalkulasi logis kita kita jadi melihat segala sesuatu menjadi jernih kita gak gila lagi kita gak gak sadar lagi maka menikah itu menurut saya perlu satu kesadaran mencintai itu harus sadar jangan gak sadar nah pertanyaannya mencintai secara sadar itu apa? mencintai secara sabar itu apa? nah buat saya saya akhirnya nulis gini wah ini viral juga quote-nya dikirim kemana-mana bahkan teman-teman boleh screen capture ini terus jadiin status gitu ya buat saya waktu itu saya nulis gini dan ini definisi saya untuk mencintai secara sadar mencintai secara sadar itu adalah ketika kita mengatakan kepada pasangan kita aku mencintaimu dengan cara berhenti mengandaikan semua hal baik yang tak ada pada dirimu dan memaafkan semua hal buruk yang ada pada dirimu oh Merlin senyum-senyum tuh jadi meleleh nih kalau dapat kata-kata gini gitu ya sampai senyum-senyum karena justru ini sadar justru harus begini gitu menurut saya dan ini bukan soal romantis atau tidak karena karena kalau kita mencintai seseorang tetapi mengandaikan hal yang tidak ada pada orang itu ya capek hidup kita capek saya pernah begitu bukan berarti tidak pernah begitu saya pernah begitu saya pernah mengandaikan istri saya itu menjadi orang lain gitu yang image-nya atau citranya mungkin ada di kepala saya harus begini harus begitu tapi capek banget gitu karena gak mungkin ada juga itu dalam diri istri saya atau juga kesel banget sama hal-hal yang udah ada dalam istri saya yang udah terbangun sejak lama gitu ya dan gak gampang kalau banyak penceramah atau banyak orang bilang bahwa suami harus bisa mendidik istri kemudian mengubah karakternya emang mengubah karakter itu gampang mengubah karakter itu gak gampang orang lain mau mengubah karakter kita sendiri aja susah mengubah karakter kita sendiri jadi ada hal-hal yang boleh jadi kalau itu jelek kalau itu melanggar hukum melanggar agama melanggar normal masyarakat ya harus berubah harus diubah tapi ada hal-hal yang sebetulnya mungkin gak membuat kita gak sempurna tapi harus diterima misalnya kalau gilang tidurnya ngorok emangnya bisa gampang disembuhin kamu nih gak boleh ngorok ya berarti ngorok itu harus diterima gak bisa diceramahin juga kamu kamu besok gak boleh ngorok lagi gak bisa mau berantem 10 hari 10 malam juga itu sudah sesuatu yang ada di dalam dirinya atau misalnya hal lain misalnya ya ada banyak hal-hal yang minor hal-hal yang kecil yang boleh jadi mungkin susah diubah tetapi ya harus diterima aja selama itu tidak melanggar hukum melanggar agama dan seterusnya nah inilah menurut saya mencintai secara sadar boleh setuju atau enggak teman-teman yang gak setuju boleh tulis tapi ya gak apa-apa juga namanya juga ini sharing gitu ya ini bukan berbagi kebenaran gitu ini sharing aja gitu nah kenapa kita gagal mencintai secara sadar kenapa kita gagal gagal tadi mencintai secara sabar gagal memaafkan kekurangan pasangan kita dan berhenti mengandaikan hal yang tidak ada dalam pasangan kita karena kita ini mengidap satu penyakit yang disebut sebagai fish love ini ada seorang ahli etika pakar etik gitu ya ahli filsafat etika seorang rebai namanya Abraham Tversky saya nulis di pengantar buku Perjalanan Rasa kalau ada yang sudah pernah baca jadi berumah tangga ini sebetulnya membutuhkan ilmu filsafat juga gitu ya membutuhkan ilmu logika juga jadi makanya di pesantren itu untuk belajar semua ilmu termasuk belajar munakahat itu harus belajar ilmu mantik juga harus belajar ilmu logika juga karena ya gak bisa kalau gak logis nah Abraham Tversky memperkenalkan satu konsep namanya fish love ceritanya gini kalau ada seorang pemuda ini dalam bahasa Inggris ya dalam bahasa Inggris menyukai itu kan love juga gitu jadi I love fish saya menyukai ikan I love chocolate I love cake jadi nah ketika seorang pemuda mengatakan bahwa I love fish saya menyukai ikan saya mencintai dalam tanda putri mencintai ikan Tversky bertanya pada pada pemuda ini do you love fish apa really you love fish benarkah anda menyukai ikan yes I love fish ya saya menyukai ikan tetapi pemuda itu menyukai ikan dengan cara membunuhnya membakarnya ngasih bumbu terus untuk dimakan jadi cintai cintai ini sesuatu yang ambigu gitu dalam kata-kata I love fish karena love itu untuk dirinya sendiri jadi harusnya mencintai itu kalau secara etis mencintai itu memelihara kehidupan kemudian memberikan kehidupan ini mengatakan I love fish tetapi disate dibakar dikasih kecap gitu ya digigit nah dalam banyak kasus ketika kita mengatakan kita mencintai seseorang atau mencintai pasangan kita itu kita seperti pemuda yang mengatakan I love fish jangan-jangan kita mencintai diri kita sendiri aja jadi kalau Gilang mengatakan ke Merlin aku cinta kamu jangan-jangan Gilang tuh cinta pada dirinya sendiri karena ada sesuatu dalam diri Merlin yang membuat Gilang bahagia yang membuat Gilang terpenuhi keinginannya jadi apakah itu mencintai Merlin belum tentu bisa jadi itu mencintai Gilang sendiri aja nah fish love adalah fenomena mencintai secara tidak sadar mencintai secara salah kaprah gitu karena jadinya mencintai diri sendiri nah jangan tapi juga tapi juga itu sifat natural manusia itu sifat alamiah manusia yang harus diiringi dengan cara kita cara kita memperlakukannya dengan adil suami mana sih yang gak suka lihat istrinya cantik ya gak ya rata-rata suami bisa jadi ada suami yang dengan gagah berani bilang aku tidak peduli istriku bagaimana tapi rata-rata gitu pada umumnya suami itu pengen lihat istrinya cantik ketika dia melihat istrinya cantik ada kebahagiaan dalam dirinya jadi sebetulnya dia menginginkan istrinya cantik itu dalam rangka kebahagiaan dia terpenuh jadi sebetulnya kalau rasional kalau dia sadar agar istrinya cantik itu jangan diomelin kamu harus cantik tapi harus dikasih modal dong didukung gitu ya di di apa dikasih modal buat perawatan gitu ya dikasih kerundung yang bagus dikasih tas baru ya karena kalau memang ingin memenuhi keinginan diri sendiri bertanggung jawab dong pada diri sendiri itulah mencintai secara sadar begitu juga istri ketika pengen suaminya ganteng ya dukung dong dirawat disisirin gitu ya dikasih makan yang benar gitu ya masakannya harus enak ini kalau suaminya pengen ganteng pengen pengen tetap menari tapi tidak dipikirkan gitu hal-hal yang yang mendukung itu dicuekin aja dengan alasan bahwa ah biarin laki-laki mah emang kayak gitu mandinya jarang gitu ya gak pernah nyisir terus bajunya gak distrika juga gak apa-apa terus tapi diam-diam kita sambil nonton drama Korea mengatakan bahwa wah aktor ini cakep banget ya ya iyalah cakep banget orang dia perawatan orang dia bajunya bagus gitu sementara pasangan anda suami anda tidak anda rawat nah ini ini fish love jadi jangan sampai fish love nah kalau kita sudah berhasil keluar dari zona fish love dan kita sudah mencintai secara sadar maka yang ada adalah kesetaraan kesetaraan itu bukan nilai yang harus dipaksakan buat saya tapi kesadaran yang harus tumbuh dan datang dalam diri kita percuma juga sekarang kita mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara tapi kesadarannya gak ada percuma juga kalau misalnya dua orang laki-laki dan perempuan suami istri datang ke pihak penengah misalnya dua-duanya lagi berantem lah datang ke hadapan orang tuanya ke guru agama atau ke ustad ke kiai ke pengacara terus kemudian orang-orang yang otoritasnya lebih tinggi ini mengatakan bahwa kalian tuh harus tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu setara equal ya percuma juga kalau kesadarannya gak muncul jadi pertama-tama kesadarannya harus muncul kesetaraan itu muncul dari dari rasa kita menerima bahwa memang ada sesuatu yang lebih dari orang di hadapan kita dan ada sesuatu yang kurang dari diri kita sesuatu yang kurang dari diri kita itu dilengkapi oleh kelebihan orang yang ada di depan kita dan sesuatu yang lebih dari diri kita itu ingin kita berikan untuk menyempurnakan kekurangan orang yang di depan kita oh keren kan wah itu Merlin sampai senyum-senyum karena emang harus begitu nah teori ini dalam filsafat disebut I and though konsepnya itu I and though ini diperkenalkan oleh seorang filsuf namanya Martin Buber jadi untuk membangun hubungan yang setara kata Buber itu gak boleh I and you karena kalau I and you itu terpisah aku dan kamu itu terpisah jadi aku adalah aku kamu adalah aku jadi bisa jadi I versus you atau bisa jadi me versus you tapi harus I and though harus aku dan engkau karena engkau itu engkau itu beda rasanya jadi ini bukan soal bukan soal romantis kalau misalnya seorang suami bilang kepada perempuannya engkau atau adinda atau apa itu bukan soal romantis tapi soal penghargaan bahwa engkau yang ada di depanku ini ada nilainya bahwa engkau yang ada di hadapanku ini punya sesuatu yang yang berharga gitu buatku jadi I and though itu adalah pola relasi yang saling menghargai aku bisa menyumbang apa buatmu bisa memberi apa buatmu dan engkau sudah memberikan sesuatu buatku jadi bukan aku dan kamu lagi gitu tapi I and though nah jadi kalau belajar filsafat ini pasti romantis gitu karena ya ini menurut saya gitu ya ini climb aja gitu nah selanjutnya ini ini bagian serunya gitu tapi bagian serunya adalah gini rumah tangga itu kayak roller coaster saya nulis buku ini rumah tangga apa sehidup sesurga ya ini nah ini buku sehidup sesurga nih sehidup sesurga saya nulis judulnya Untuk Rizka saja wah ini romantis kata orang gitu ya tapi buku ini isinya naik dan turun gitu ya dinamika berumah tangga di buku rumah tangga saya tulis pernikahan itu seperti sebuah roller coaster jadi ada saatnya naik ada saatnya turun turunnya juga dengan kecepatan yang tidak terduga gitu bisa ratusan kilometer 150 kilometer per jam atau 200 kilometer per jam sementara naik itu pasti pelan-pelan jadi kalau banyak uang itu pelan-pelan jadi untuk uangnya banyak itu pasti pelan-pelan kayak roller coaster naik tapi kalau uangnya mau dihabiskan itu cepat banget gitu ya jadi ibarat orang gajian itu lama banget nunggu gajian begitu gajian kayak roller coaster turunnya bayar listrik bayar cicilan ini bayar ini bayar itu jadi rumah tangga juga seperti roller coaster nah harusnya kita berumah tangga juga kayak naik roller coaster naik roller coaster itu bagi sebagian orang menakutkan tapi kita tahu bahwa itu untuk excitement bahwa itu untuk enjoy bahwa itu untuk membuat kita bahagia maka ada kalanya kita harus maka kalau belajar pada ahli roller coaster saya gak tahu ya ada gak ahli roller coaster atau yang berpengalaman naik roller coaster gitu kalau belajar gimana sih caranya supaya gak takut caranya adalah naik aja pakai sabuk pengaman sabuk pengaman itu artinya adalah hal-hal yang harus kita penuhi hal-hal yang harus kita ikuti tapi setelah dipakai lepaskan diri kita ikuti ritmenya kadang-kadang harus memejamkan mata ada waktunya harus berteriak ada waktunya harus megang tangan orang di samping kita ada waktunya harus ngelepasin ada waktunya harus ngejekin orang di samping kita ada waktunya harus nakut-nakutin orang di samping kita nah berumah tangga kalau main roller seperti main roller coaster jadi sebuah keseruan ada ejek-ejekannya ada nakut-nakutinnya ada takutnya ada beneran takutnya ada teriaknya ada tutup matanya dan seterusnya nah ini tulisan saya yang viral yang lain judulnya semua akan kepegadaian pada waktunya jadi pegadaian itu ya pegadaian PT Pegadaian yang menyelesaikan masalah tanpa masalah saya nulis ini ini gak sengaja sebenarnya jadi waktu itu sebenarnya kondisi ekonomi saya sudah baik gitu ya sudah cukup baik tapi waktu itu saya berkumpul sama beberapa orang penting diantaranya ada ya bahkan orang penting ada yang udah jadi menteri ada yang CEO perusahaan senior-senior gitu ya kita ngobrol dan saya kebetulan salah satu yang paling muda dalam circle itu di sebuah meja tiba-tiba orang-orang ini orang-orang hebat ini orang-orang yang saya kagumi yang hari ini kalau saya lihat rumahnya itu keren-keren gitu ya mobilnya hebat-hebat mereka itu lagi ngobrol bahwa dulu waktu muda mereka itu bulak-balik ke pegadaian ada yang ngobrol bahwa mas kawinnya digadein terus ditebus lagi ada motornya digadein bahkan ada yang cerita SK pengangkatan pegawainya digadein dan seterusnya disitu saya saya seneng banget seneng banget ternyata apa yang selama ini saya sembunyikan dikonfirmasi sama orang-orang yang saya kagumi jadi saya oh kayaknya kalau gini berarti semua orang itu pernah susah berarti semua orang itu pernah kepegadaian ini pegadaian itu ini aja gitu contoh aja amsal aja ketika saya nulis ini ternyata bener tulisan ini viral dibaca puluhan ribu orang di-share sama belasan ribu orang dan mereka rata-rata bilang oh iya saya juga pernah oh iya sertifikat rumah saya juga bulat-balik sekolah gak pinter-pinter oh iya sertifikat motor saya juga sekarang masih di pegadaian ternyata berumah tangga itu seru dan salah satu aspek yang mungkin menghampiri banyak orang juga adalah aspek ekonomi saya pun mengalami itu saya pun menjalani itu jadi bukan gak tiba-tiba punya rumah gak tiba-tiba punya mobil tiba-tiba mapan ya pasti melewati satu fase yang struggling pasti melewati fase yang berat saya ingat bahkan dulu ketika menikah saya harus mengontrak rumah yang hanya bisa saya bayar setengah tahun aja setengah tahun lagi itu belum tentu bisa saya bayar juga saya sampai minta izin sama yang ngontrakinnya kemudian pindah ke rumah kontrakan itu hanya berbekal karpet kasur busa kipas angin magicom sama tv 14 inch tv bahkan punya bahkan baru belakangan itu punya tv jadi menderita banget tapi ya harus dijalani harus dilalui saya pernah punya satu pengalaman gajian masih dua minggu lagi dulu saya PNS yang gajiannya tanggal 1 gajian dua minggu lagi tapi uang tinggal 20 ribu rupiah lagi di belakang di dapur cuma ada tempe goreng sama tahu goreng saya bertanya-tanya besok mungkin bisa makan dengan 20 ribu rupiah ini masih bisa beli sayur tapi lusa bisa makan atau enggak tiga hari lagi bisa makan atau enggak tapi ternyata benar ilmunya adalah kalau kita berkeluarga berumah tangga rejeki itu bukan cuma rejeki kita doang tapi rejeki istri kita nah ini juga yang mau saya bagi rejeki itu kadang-kadang ketika kita berumah tangga rejeki itu bukan hanya kita doang jadi suami itu enggak boleh egois merasa bahwa kita lah yang memberikan rejeki pada istri misalnya kalau istrinya tidak bekerja atau kalau istrinya di rumah saya pada kasus saya saya sampai pada sebuah kesadaran bahwa rejeki itu datang dari tempat yang tidak disangka-sangka dari arah yang tidak disangka-sangka dan rejeki saya yang merejeki istri saya itu ya digabung dan dua hal yang berbeda ini gambar rumah pertama kami rumah yang dibeli uang mukanya itu dari Rizka jadi Rizka desainer interior saya pegawai negeri gaji Rizka lebih tinggi daripada gaji saya wah malu banget jadi uang muka pertama rumah kami itu dibayarin sama hasil proyeknya Rizka saya sebagai suami yang tahu diri ya kerjanya cuci piring ngepel gitu ya jadi karena dan minder juga agak minder juga waktu itu apa ya jadi dan ini juga sering menjadi bahan pertengkaran ketika saya tes ketika saya tulis di publik sering jadi bahan pertengkaran ketika penghasilan istri jauh lebih besar daripada penghasilan suami istrinya jago misalnya berbisnis suaminya cuma kerja gitu aja istrinya jago jualan online suaminya cuma kerja nah banyak yang menjadi masalah juga dalam kasus saya ternyata harusnya itu gak jadi masalah karena saya saya begitu jadi rumah ini dibeli sama Rizka tapi akhirnya saya lunasi bahkan rumah kedua ya saya yang belikan gitu ya rezeki orang itu berubah gitu dan situasi juga berubah tapi yang harus saling mendukung kita harus jadi tim harus saling melengkapi dan rumah ini sudah tidak kita tenggali sekarang di foto yang kanan ini kita hibahkan untuk teman-teman untuk dijadikan studio biar teman-teman bisa rekaman di sana teman-teman bisa menggunakan rumah ini sedemikian rupa kita pindah ke rumah yang lain ya tapi ini jadi sejarah gitu buat saya memperlihatkan kepada saya sebuah proses rumah ini awalnya setengah nih ini kemudian kita beli jadi dua kafling awalnya cuma setengah doang tapi rumah setengah itu punya sejarahnya sejarah dimana penghasilan seorang istri jauh lebih besar dari penghasilan suaminya jadi nanti besok kalau penghasilan Merlin lebih besar dari penghasilan Gilang ya jangan berantem mungkin rezekinya lagi begitu tapi sebagai suami yang bertanggung jawab harus terus bekerja keras karena nanti dia bisa jadi rejeki Gilang jauh lebih besar daripada rejeki Merlin jadi santai aja gitu nah santai aja itu kita harus mengikuti proses ini ada cerita yang sering saya ulang-ulang cerita dua orang petani yang kedatangan seekor kuda ini ceritanya di Cina kalau nggak salah jadi ceritanya ada dua orang petani tinggal berdampingan di sebuah bukit di Cina itu zaman dulu kalau ada kuda liar yang datang ke sebuah rumah atau datang ke sebuah bubuk maka kuda itu maka kuda itu berhak menjadi milik orang yang punya rumah itu nah ceritanya kuda liar ini katakanlah ada petani A dan petani B kuda liar ini nyamperin rumah si petani A duduk di sana dan kemudian diam di sana wah petani A seneng banget punya kuda karena kuda waktu itu kebarang mewah kayak mobil lah kalau sekarang tiba-tiba punya mobil wah si petani giram banget dia berdoa Tuhan terima kasih engkau telah mengirimkan kuda ini ke rumahku karena sekarang aku jadi punya barang yang mewah punya sesuatu yang sangat berharga si petani B yang cemburu berdoa sama Tuhan Tuhan kenapa engkau kirimkan kuda ini ke rumah petani A harusnya kuda itu datang ke rumahku karena kalau kuda itu datang ke rumahku maka dia jadi milikku dan aku sekarang kaya tapi ternyata kita harus menghargai waktu harus menghargai proses singkat cerita anak si petani A ini naik kuda liar ini karena sudah jadi milik mereka kan naik kuda liar ini jalan-jalan ke bukit dan ternyata di bukit terjatuh terjatuh kakinya patah terluka parah sehingga harus diamputasi tadinya si petani A yang bersyukur luar biasa doanya ganti ya Tuhan kenapa engkau kirimkan kuda ini ke rumahku sekarang anakku kakinya jadi patah harus diamputasi jadi cacat dan jadi defable tadinya si petani B yang protes sama Tuhan sekarang berterima kasih sama Tuhan ya Tuhan terima kasih engkau sudah mengirimkan kuda itu ke rumah petani kalau seandainya kuda itu dikirim ke rumahku mungkin anakku yang kakinya patah tapi kata Tuhan dalam cerita ini tunggu dulu jangan seneng dulu singkat cerita datanglah putusan kerajaan putusan kerajaan ini datang membawa titah dari raja dan mengatakan bahwa semua anak muda yang sehat harus ikut wajib militer berperang melawan negara tetangga sementara anak muda yang defable itu boleh di rumah saja dan perang waktu itu artinya kemedan perang artinya menyerahkan nyawa si petani yang tadi sudah marah-marah itu sekarang berdoa terima kasih ya Tuhan anakku tidak usah pergi berperang karena kakinya patah karena kakinya hilang satu tadi petani yang berterima kasih sekarang marah-marah harusnya kuda itu tetap datang ke rumahku nah artinya cerita ini bisa terus berlanjut tapi artinya kita gak boleh menyimpulkan sesuatu yang masih berproses besok ketika berkeluarga jadi hargailah proses saya sering menemukan orang yang riweh banget memikirkan membeli rumah seolah-olah rumah itu akan menjadi miliknya seumur hidup kenapa sih gak berpikir bahwa gak apa-apa beli rumah tipe 29 dulu 36 dulu kan ini rumah pertama bukan berarti ini sampai tua akan di rumah itu kenapa harus berpikir nanti kalau punya anak SMP kamarnya di mana nanti kalau punya anak SD mainnya di mana ya berpikirnya nanti kalau punya anak SD beli rumah yang lebih gede lagi nanti kalau anaknya udah gede udah punya rumah banyak nah banyak orang yang gagal berpikir proses gagal menghargai proses karena tidak percaya pada dirinya sendiri dan tidak menghargai pasangannya sehingga jadi ribut jadi berantem istrinya bilang kamu gaji cuma 4 juta cuma 3 juta aja sok-sokan pengen punya rumah tingkat ya gak usah ngomong gitu hargai aja proses mungkin sekarang masih bisa beli rumah itu dulu masih ngontrak dulu nah proses itu penting nah itulah sebabnya ketika saya nulis ini di status dan nulis ini jadi caption Instagram ini viral kemana-mana tulisannya gini kau mencintaiku sejak aku tak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa jadi ini romantis gak romantis tapi romantis tapi romantis kalau kita pahami sekuensnya kalau kita pahami konteksnya kalau kita pahami nuansanya sebenarnya gak romantis kalau dari dulu emang gak ada perjuangannya kalau dari dulu emang udah udah hebat gitu ya gak ada perjuangan ya gak hebat maka romantis itu ini saya janji di sharing kali ini membuka ini sebentar lagi saya akhiri supaya tanya jawab membuka rahasia dibalik romantis itu apa romantis itu sebetulnya bukan kata-kata bagus bukan puisi bukan dikasih bunga bukan dikasih hadiah bukan dibeliin tas bukan dibeliin make up bukan dianterin ke salon bukan jadi itu semua itu harus ada harus ada sekuensnya harus ada alasannya kalau kita baca di kamus romance itu adalah a feeling of excitement and mystery associated with love jadi rasa apa rasa excitement rasa apa rasa girang rasa tertarik pada sesuatu karena sesuatu yang kita gak tahu ini tuh apa itu itu itulah yang disebut romantis jadi kalau biasanya tiap hari makan kangkung kangkung lagi tahu lagi tempe lagi tiba-tiba gilang pulang bawain kotak kotak itu boleh jadi cuma martabak martabak telor dua telor yang harganya cuma 20 ribu rupiah tapi karena tiap hari makan tahu di kotak kotak itu jadi mystery jadi kotak itu jadi mystery associated with love yang menimbulkan excitement dari diri Merlin wah gue dapat sesuatu selain tahu nih hari ini martabak telor jadi bawain martabak telor aja bisa romantis karena excitement and mystery associated with love biasanya gilang yang dibangunin sama Merlin tiba-tiba suatu hari Merlin yang dibangunin sama gilang itu jadi romantis kenapa? karena misterius ini ada apa nih? iya gak? ada apa? ada maunya? nanti ya jangan sekarang dibangunin tidurnya gitu nanti ini udah nikah gitu nah jadi romance itu itu atau definisi kedua a quality or feeling of mystery excitement and remoteness from everyday life jadi sesuatu yang keluar dari kebiasaan kan kenapa ngasih kado itu disebut romantis kan kita gak ngasih kado tiap hari kenapa ngasih bunga itu disebut romantis kan gak ngasih bunga tiap hari kenapa menuliskan puisi itu disebut sebagai sesuatu yang romantis kan gak nulis tiap hari tapi kalau saya karena nulis tiap hari istri saya dikasih tulisan gak romantis lagi istri saya harus dikasih yang lain gitu jadi karena atau tukang bunga misalnya tiap hari dia motongin bunga istrinya dikasih bunga kata istrinya apa-apaan kan tiap hari kita motongin bunga bareng jadi harus dikasih yang lain jadi romantis itu jadi jangan salah kaprah romantis adalah sesuatu yang keluar dari kebiasaan sesuatu yang menembulkan excitement sesuatu yang misteri buat kita dan seterusnya nah saya akhiri dulu disitu berbaginya kita ke teman-teman dulu karena udah jam tiga juga nanti saya lanjutin ke slide-slide berikutnya untuk closing statement dari tadi Merlin udah senyum-senyum bilang udah senyum-senyum mudah-mudahan aha momennya banyak mudah-mudahan banyak sesuatu yang ternyata gitu doang ya gitu yang bisa didapat saya serahkan ke Gilang terima kasih kita undang teman-teman untuk bertanya karena ini juga udah banyak yang ngasih chat dan Q&A terima kasih silahkan Gilang ya terima kasih mas Pat atas materi yang wow luar biasanya saya cuma bisa kenapa kenapa ini materi baru sekarang kenapa gak kemarin-kemarin saya menyimpulkan satu gini mas hargai proses tidak boleh menyimpulkan keadaan yang masih berproses berarti kita gak boleh menyalahkan yang sekarang masih ya kita belum punya uang gimana mau nikah cuma sudah ada pertuntutan harus menikah gimana ya balik lagi dong pastikan orang tua dari pasangan suka nuntut kok belum menikah-nikah emang Gilang gak mau nikahin kamu mending cari yang lain aja daripada kamu terus terusan kayak gitu kayak gitu mungkin ya itu yang namanya tidak boleh menyimpulkan dalam keadaan yang masih berproses ini masih berproses belum belum sampai titik puncaknya bahwa kalau ini ya sedang diperjuangkan jadi bilang sama mertua kalau dapat menantu yang masih miskin berarti ada kemungkinan jadi kaya tapi kalau dapat menantu yang udah kaya kemungkinan berikutnya adalah menantu itu jadi miskin gitu aja tadi beberapa banyak pertanyaan yang begitu menyimpulkan kalau kita yang masih belum punya apa-apa terus udah dituntut menikah kayak gimana ya itu salah satu jawabannya buat teman-teman yang ngikutin kelas hari ini luar biasa banget materi yang dikasih mas Fad mungkin bisa kita lempar atau Merlin ada pertanyaan buat mas Fad atau nanya buat tentang kita nanya ini aja sih mas gimana sih biar tetap apa ya maksudnya ditimbul terus cintanya baik sebelum nikah maupun setelah menikah ya sama dalam mencintai juga kita harus menghargai proses dalam mencintai juga harus melihat bahwa ya cinta itu gak boleh penuh cinta itu harus kurang jadi kalau saya tanya Merlin saya tanya mencintai gilang ini berapa persen saya kasih 80 persen dulu aja kali ya untuk sekarang 80 persen waduh langcun 80 persen sabar ya bilang mencintai Merlin berapa persen biasanya balas dendam nih dikurangin sama dia 75 persen kalau kalau saya jujur mas dari pertama kali saya ketemu Merlin saya udah nyebut dalam hati kalau wah ini orang yang gue cari ini orang yang gue cari ini yang gak tau terserah teman-teman tapi memang feelnya dapet aja saya duduk di sebelahnya kok orang ini auranya beda terus pada saat saya ngeliat oh iya dapet feelingnya dalam hati kalau ini bener-bener orang yang gue cari gitu ya kalau mau diceritakan jalan gimana perjalanan saya mau Merlin ya lucu janganlah gitu bahkan mas Pak sendiri kan sudah sedikit dengar gimana cerita saya mau Merlin juga jadi kalau misalnya berapa persen sih saya gak mau naif tapi memang dibilang saya kalau Merlin 80% saya 85% tapi itu udah benar jadi mencintai itu gak boleh 100% karena kalau kita mencintai seseorang 100% satu-satunya kemungkinan adalah cinta itu berkurang karena kan diri kita pasti bertumbuh jadi kita harus punya ruang agar cinta itu bertumbuh jadi kalau kita mencintai seseorang itu gak 100% 80% artinya kita sadar artinya kita memberikan ruang untuk cinta itu tumbuh kan ada kekurangannya itu nah agar orang itu memenuhi kekurangan atau agar orang itu bisa memperbaiki kekurangannya kita beri kesempatan untuk tumbuh nah ruang yang sisanya itu adalah ruang untuk tumbuh karena kan kalau tanaman juga gak dikasih ruang untuk tumbuh mati jadi ya udah benar harus memberi ruang untuk tumbuh jadi ya sekarang gimana caranya supaya terus agar bisa mencintai ya beri aja ruang untuk tumbuh ngambek aja sekali-kali gak percaya aja sekali-kali karena itulah satu-satunya cara agar cintanya terus tumbuh tapi kalau kita percaya sepenuhnya kalau kita gak pernah ngambek kalau kita merasa mencintai 100% maka cinta kita gak tumbuh dan gak sehat sama kayak tumbuhan yang berada di dalam kotak tertutup merasa sudah penuh dia tidak akan tumbuh secara sehat oke gimana gimana dari Merlinda cukup kalau udah kita lempar ke peserta mungkin udah banyak banget dari Q&A-nya mas saya pilih atau gimana pilih aja Gilang yang pilih yang mana oke saya bakal pilih satu yaitu dari Durin Farida jika dalam pernikahan ternyata tidak dikaruniai anak sedangkan dari awal sudah tahu bahwa suami sangat menginginkan anak untuk meneruskan perjuangan agamanya suami berharap istrinya meridoi untuk menikah lagi agar dapat keturunan dari istri kedua namun istri tidak membagi hati walaupun sangat berat apakah dibenarkan jika meminta suami untuk memilih antara menceraikan dan menikah lagi atau tetap bersama tanpa anak dan bagaimana solusinya agar pernikahan tidak berhenti karena ini jadi kalau ini kalau ini berat kalau saya saya biasanya saya mengatakan dimana-mana kalau saya tidak siap berpoligam dan ya orang ada yang bilang oh berarti nggak nggak ini gitu nggak kuat tapi saya juga nggak setuju karena apa ya ya setiap orang berbeda-beda setiap orang punya konteks dan punya konteks dan pemahamannya masing-masing punya keinginannya masing-masing tapi kalau saya sendiri tidak saya punya satu kisah yang menarik jadi kisah itu sebutlah ada seorang tokoh namanya si Neng si Neng ini berasal dari keluarga yang membuat dia murung membuat dia patah hati karena orang tuanya berpisah orang tuanya berpisah ini dipicu juga oleh ayahnya yang berpoligami kita tidak sedang mendiskusikan poligami itu benar atau salah poligami itu boleh atau tidak ya semua orang punya argumennya masing-masing dan bisa bisa mengikuti pendapat ahli manapun yang dianggap paling benar tapi dalam contoh kasus ini si Neng kemudian terpuruk terpukul si Neng merasa bahwa dia harus menjelaskan banyak hal kepada lingkungannya dia terpisah waktunya antara ibunya dan ayahnya dia merasa bahwa banyak hal yang tercerabut dari dirinya selama dia tumbuh sebagai anak sebagai remaja dan seterusnya nah kemudian si Neng ini tumbuh dengan perasaan yang tidak bisa dia tolak di dalam dirinya bahwa dia tidak menyukai situasi yang disebut sebagai poligami itu karena ada sesuatu yang tertinggal dari masa lalu dalam masa lalunya dan mempengaruhi hidupnya konon kita bisa memperdebatkan kita bisa memperdebatkan argumen kita bisa memperdebatkan pernyataan-pernyataan tetapi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berhak mengintervensi pengalaman seseorang karena pengalaman itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimasukin dimensinya oleh orang lain orang itulah yang merasa orang itulah yang punya pemikiran orang itulah yang punya perasaan bagaimana sakitnya bagaimana menyedihkannya bagaimana susahnya dan lain sebagainya nah setelah mendengarkan cerita si Neng ini saya memutuskan untuk menenggang rasa jadi saya memutuskan untuk tidak lagi berdebat dan berdiskusi soal tema ini tetapi saya lebih menenggang rasa karena ternyata persoalan ini persoalan poligami persoalan hal-hal seperti ini itu membuat satu kehidupan itu terganggu bahkan banyak kehidupan lain terganggu saya memutuskan untuk mengatakan tidak pada tema ini karena si Neng adalah istri saya sendiri jadi buat saya sabar aja dunia tidak berakhir ada banyak solusi lain soal anak emangnya kadang-kadang laki-laki juga egois merasa saya harus punya keturunan untuk melanjutkan kecerdasan saya melanjutkan perjuangan saya kita juga tidak tahu rahasia Allah apakah akan begitu atau tidak jadi saya memilih secara tegas saya memilih sikap itu dan teman-teman boleh tidak setuju tetapi itulah yang menjadi sikap saya saya tidak menyarankan untuk mengambil kesimpulan apalagi kalau misalnya dibawa kepada satu jalan bercabang yang dua-duanya susah dipoligami atau diceraikan ini dua-duanya tidak 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 menyenangkan pasti buat salah satu pihak dan saya merasa bahwa ya tidak adil kalau tetap dipaksakan jadi harus sampai pada sebuah percakapan dan sampai pada diskusi yang masing-masing pihak bisa memahami perasaan satu sama lain dan bisa memahami kondisi satu sama lain hanya kalau sudah tidak bisa diselesaikan dengan diskusi dengan percakapan dengan saling membagi rasa itulah maka ya keputusan harus diambil jadi saya tidak bisa menjawab karena saya tidak punya pengalaman atau keahlian dalam bidang oke terima kasih mas lanjut oke lanjutnya ada nah ini kayaknya ini antara baru mau nikah juga nih kayaknya mas namanya Eka Kurnia bagaimana caranya agar berani melangkah ke pernikahan selama ini takut terus bagaimana saya nanti setelah menikah ya apa benar dia orang yang tepat selalu banyak pertanyaan yang meragukan gitu kan ya mas iya nanti kalau udah kalau udah menikah pasti dia bukan orang yang tepat oh jadi kalau kalau sebelum menikah kan kita bertanya-tanya apakah dia orang yang tepat atau tidak buat saya nanti kalau sudah menikah kita akan tahu pasti dia bukan orang yang tepat sampai waktu itu ada di buku mas Pat juga yang bilang pada saat saya terima nikahnya itu pun masih kira-kira dia jodoh saya pembukaan ya oh iya dan nanti bulan pertama bulan kedua kita akan tahu kayaknya ini gak tepat tapi tapi menikah itu bukan tentang mencari orang yang tepat karena pikiran mencari orang yang tepat itu masih pikiran fislek tadi masih pikiran bahwa saya ini begini maka saya membutuhkan orang yang begitu itu kan pikiran yang fislek tapi kalau sudah menikah kita harus pindah dari pikiran fislek kepada pikiran untuk saling tumbuh satu sama lain pikiran untuk saling melengkapi satu sama lain belajar pada satu sama lain pasti tidak tepat sekarang kalau kita mengatakan bahwa setelah menikah kemudian kita mengatakan bahwa ternyata pilihan saya itu bukan pilihan yang tepat kita juga harus nanya jangan-jangan di kepala dia di kepala pasangan kita kita juga bukan pilihan yang tepat jadi santai aja nah karena ini tipuan tipuan psikologi sebenarnya tipuan pikiran yang ada di dalam diri semua orang pernah gak Merlin atau Gilang merasakan sensasi perasaan begini misalnya mau beli HP baru mau beli HP baru itu risetnya setengah mati dibaca di apa dibaca di reviewnya di internet ditonton reviewnya di Youtube nanya-nanya ke temen mana HP yang baru budget saya sekian tapi pengen yang bagus budget terbatas pengen yang bagus terus diputuskan udah lah sampai istihoroh segala gitu ya puasa segala beli HP istihoroh terus dapetlah pilihan oke saya putuskan membeli HP ini misalnya Xiaomi ini pas fiturnya bagus kemudian harganya masuk dateng lah ke toko HP di toko HP jadi ragu lagi lihat yang lain aduh bener gak ya ini Xiaomi kita nanya ke penjualnya ini Xiaomi emang beneran bagus bagus sih kak tapi banyakan yang beli Samsung misalnya aduh jangan-jangan Xiaomi ini jelek terus kita bilang tapi reviewnya Xiaomi ini bagus bagus sih tapi garansinya susah wah kita jadi ragu lagi jadi pasti untuk memilih pilihan yang tepat membuat kita ragu karena secara psikologis kita mencari sesuatu yang pas di segala bidang dengan kita dan itu gak akan pernah ada bahkan kalau Merlin sama Gilang sudah memutuskan membeli HP itu tutup mata nekat ngeluarin duit oke saya beli HP ini begitu kaki keluar dari mal itu langsung nyesel aduh kenapa beli yang ini ya terus buka lagi di Tokopedia ini kalau secondnya dijual laku berapa ya ini kalau dijual di Bukalapak secondnya laku berapa tapi cara yang benar adalah jalan aja dengan HP yang udah dibeli itu nikmati aja karena itulah yang sudah kita beli karena itulah yang terbaik karena itulah yang pilihan yang paling pas buat kita pilihan yang paling pas adalah pilihan yang kita putuskan nah orang yang sebelum menikah psikologinya sama seperti orang yang mau beli HP milih-milih gitu ya setelah dipilih salah juga pilihannya sekarang kita mau mengikuti perasaan itu hawa nafsu itu atau enggak bisa jadi akhirnya kita membuang pilihan itu kita membatalkan pilihannya dengan perasaan bahwa siapa tahu kita bisa dapatkan yang lebih baik ternyata besok-besok uangnya aja gak ngumpul-ngumpul jadi udah dijual secondnya gak ngumpul-ngumpul buat beli HP baru dan nanti kalau udah beli HP baru ternyata sensasi perasaannya sama aja sama aja ternyata ternyata ketika Vivo atau Xiaomi itu udah dijual secondnya besok kita beli iPhone karena udah nabung kemudian beli iPhone ternyata setelah pakai iPhone dua hari kita bilang sama diri kita ternyata iPhone itu cuma gini doang ya jadi yang bener itu adalah bukan menemukan pilihan yang tepat tetapi menjadi diri yang bisa mensyukuri segala hal yang sudah kita putuskan dan belajar tumbuh dengan apa yang sudah kita putuskan karena gak akan ada yang tepat jadi gitu lah jadi besok ketika udah hijab kubul aduh salah ini tapi ya biarin aja lanjut aja terus gitu kata Mas Pat tadi bukan menemukan yang tepat tapi mensyukuri dengan pilihan yang tepat kalau misalnya kondisinya beda nih dengan lang kalau Bapak jodohkan dengan si ini sedangkan saya sudah sama Merlin orang tua gak suka nih sama Merlin misal lebih baik kamu sama ini Bapak jodohkan terus kayak gimana itu Mas tadi kan sedang bilang kan bukan menemukan yang tepat tapi mensyukuri dengan pilihan yang tepat ya ini memang lebih kompleks dari itu ya maksudnya apa ya kita juga harus menyadari bahwa apa bahwa sebetulnya yang melingkupi dunia pernikahan ini yang melingkupi dunia keluarga ini kan bukan cuma soal memilih atau tidak memilih bukan cuma soal mencintai atau tidak mencintai tetapi banyak hal lain tentang komunikasi tentang mengatakan yang sesungguhnya tentang kepemimpinan dan seterusnya itu yang harus kita bangun di dalam diri kita gitu ya supaya supaya kita menjalani pernikahan ini dengan dengan bahagia katakanlah misalnya kan sekarang tuh sekarang tuh saya yakin meskipun masih ada orang tua yang memaksakan anaknya dijodohkan dengan A dengan B tetapi saya yakin tuh bisa dikomunikasikan karena orang tua juga harus menyadari bahwa yang menikah itu bukan dirinya tetapi anaknya orang tua sering merasa bahwa saya tahu yang terbaik untuk anak saya tetapi dia juga tidak bisa tahu apa yang membahagiakan buat anaknya karena hanya anaknya yang tahu tetapi juga kadang-kadang orang tua punya punya pandangan yang lebih bijaksana lebih benar bisa jadi yang luput dari pengamatan kita luput dari kesadaran kita jadi kita juga harus membuka diri untuk untuk berdiskusi dengan orang tua yang jangan terjadi adalah kalau kita memutuskan dalam kondisi tidak sadar itu tidak boleh terjadi tidak sadar itu apa ketika kita tadi itu otak kita masih dibanjiri oleh hal-hal yang membuat kita kehilangan kalkulasi logis kemudian kita memutuskan sesuatu karena atas nama cinta itu itu tidak boleh kita juga butuh kita bisa dibuat sadar atau orang bisa membuat kita sadar juga kita akan sadar kalau kita diberikan penjelasan dari orang diberikan rasionalisasi dari orang dan seterusnya jadi memiliki pikiran yang terbuka itu penting sejak awal oke lanjut ke pertanyaan teman-teman ya mas ya ini sesuai dengan tema nih mas saya dan istri saat ini terjebak dalam suasana pandemi yang menyebabkan kita terpisah jarak bagaimana caranya agar tetap tercipta suasana sakinah dalam keluarga walaupun dengan keadaan pandemi seperti ini ya jadi ini tantangan semua jadi ada di rumah semua kondisi jadi berubah ini tantangan buat kita semua agar apa agar kita ya satu punya pemikiran punya pikiran yang lebih terbuka punya kebijak punya hati yang lebih bijaksana pandemi ini harus dijadikan oleh kita sebagai zona bertumbuh sebagai zona belajar kan gak pernah ada yang yang gak pernah ada yang paling benar gitu dalam menjalani pandemi ini ya semuanya belajar jadi suami belajar menjadi suami lagi istri belajar menjadi istri lagi dan seterusnya jadi ya saya juga gak tahu gak bisa memberikan tips apa yang sedang saya lakukan adalah saya sedang belajar dan apa yang sedang istri saya lakukan juga sedang belajar jadi saling belajar aja satu sama lain oke satu lagi ya mas ya satu lagi ini nih ini nih ada dari Ibnu Rizal mas dia nanya katanya menurut mas pas menikah dulu atau lanjut S2 dulu karena saya sudah berazam untuk tidak menikah sebelum S2 apakah cara ini sudah tepat mas ini gak tahu ini tergantung dengan konteks yang sedang dihadapi bisa jadi menikah dulu itu sesuai pilihan yang lebih baik bisa jadi S2 itu S2 dulu pilihan yang lebih baik tetapi kalau saya dulu memutuskan kalau dalam kondisi dalam kasus saya memutuskan untuk menikah dulu karena saya tipe orang yang tidak mau dalam perjalanan ada sesuatu yang masih tertunda ada sesuatu yang masih belum selesai jadi saya merasa bahwa waktu itu saya sudah siap untuk menikah saya sudah menemukan pasangan yang saya cintai jadi kalau saya menunda keputusan itu menunda sesuatu di belakang kemudian saya memilih sesuatu yang lain saya akan saya akan punya pikiran yang terbelah dan saya akan terganggu padahal yang sedang saya kerjakan jadi kalau saya tipe orang yang menuntaskan dulu sesuatu yang sudah lebih jelas di depan jadi pada kasus saya dulu saya memutuskan untuk menikah dulu kemudian berkarir dan kemudian sekolah dan lain sebagainya atau tidak terganggu juga tidak ada tidak ya sama aja karena dua-duanya akan saling mengganggu pada satu sama lain ketika misalnya pilihan A yang diambil maka B yang akan dikorbankan ketika B yang diambil maka A yang akan dikorbankan jadi secara rasional saya memutuskan untuk yang mengambil resiko apapun itu tetapi saya termasuk orang yang tidak mau menunda sesuatu karena saya memakai satu ilmu sesuatu yang kau tunda akan menggumpalkan kekuatan untuk memburu tanpa tanpa ampun jadi kalau saya tidak menunda kita lanjut ke pertanyaan supaya bisa langsung tegur sapa sama Mas Fad boleh boleh kalau yang mau ikut online buat teman-teman di sesi kelas ini ada fitur raise hand disitu nanti teman-teman tekan saja supaya nanti bisa kita munculkan videonya bisa bertegur sapa langsung bertanya langsung sama Mas Fad yuk silahkan teman-teman untuk raise hand nah ini udah ada nih yang raise hand silahkan pilih aja sama Gilang sama Merlin pilih yang mana dari yang laki-laki dulu aja Mas ya boleh dari Mas Rudianto Mas Rudianto boleh diaktifkan silahkan videonya dibantu Mas Moti agar bisa diundang jadi panelis ini boleh curhat ya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 silahkan Mas Rudianto ingin mempertanyakan apa nih gimana Mas kok gelap disitu Mas dimana ini oh ini di rumah Mas di rumah oh di rumah di rumah sayang oke silahkan mau cerita apa atau mau nanya apa bertanya ini tentang permasalahan agar agar cewek itu bisa senang kepada orang seperti saya gimana caranya oh caranya ini saya perkenalkan Mas Rudianto ini ganteng silahkan ada ratusan orang di zoom ini barangkali ada yang mau berkenalan silahkan nanti pukeran nomor handphone tapi ini Mas apa yang penting adalah kita ini kan apa ya kita ini berinteraksi gitu dengan orang gitu ya jadi kalau mau kenalan ya lakukanlah cara cara yang memungkinkan orang jadi mengenal kita jadi kalau kita mau disukai tetapi kita tidak membangun sikap tidak membangun cara kita berinteraksi yang membuat kita disukai ya orang juga tidak akan suka jadi kalau menurut saya banyak kok yang akan suka sama Mas Rudianto senyumnya manis gitu ya terus juga sudah semangat juga dan yang penting tetap percaya diri kemudian juga punya niat baik dan lakukan aja yang terbaik wah ini udah hilang nih jadi silahkan ya Pak oke selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya langsung tanya siapa sama Mas Fad langsung raise handnya ya ditekan ini ada siapa nih dari perempuan ya Mas sekarang ya boleh boleh pilih Merlin aja yang milih kalau perempuan siapa nanti biar langsung Mas Moti yang ini nggak kelihatan di pilih aja oke berarti coba Mbak Elvi paling atas nih Mbak Elvi Mbak Elvi oke nah Assalamualaikum Mbak Elvi Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan Mbak mau ditanya apa pertanyaannya untuk Mas Fad ya pertama saya mau ngecapa terima kasih banyak untuk kegiatan kali ini karena saya ngepen banget sama Mas Fad walaupun bisa berinteraksi melalui video tapi sangat bahagia sekali jadi yang ingin saya tanyakan untuk perempuan lebih baik memilih orang yang mencintai kita atau yang kita cintai atau seperti apa idealnya seperti itu Merlin yang jawab nanti waduh jangan saya mas ini pertanyaannya perempuan saya kan bukan perempuan jadi gak tau jadi yang jawab Merlin aja gimana Merlin silahkan Mas Fad dulu aja nanti saya takut nyalah ini iya sebaiknya saling mencintai gitu ya tapi kan sebaiknya saling kita menikahi orang yang kita cintai dan orang yang kita nikahi juga mencintai kita itu kan yang paling baik tapi kan pasti bisa jadi kita yang lebih mencintai atau bisa jadi pasangan kita yang lebih mencintai kita nah dalam hubungan dalam relasi antar manusia itu ada ada memang orang yang mencintai dan dicintai kayak Layla Majnun jadi ada yang jadi Laylanya dan ada yang jadi Majnunnya jadi ada yang dikejar-kejar jadi jadi ada yang jadi gini kalau misalnya perempuannya ini yang dicintainya ya dia harus jadi ratu dia harus diperlakukan dengan baik dan resikonya laki-laki yang mencintai ya harus harus melayani harus ya harus menjadi orang yang mencintai karena the art of loving seni mencintai itu mengorbankan sesuatu mengejar dan seni dicintai itu adalah apa dilayani kemudian diberi hadiah dan lain sebagainya jadi harus harus begitu gak seantara jadi Layla dan jadi Majnun nah tapi juga jangan seneng dulu karena nanti bisa berbalik juga bisa jadi ada situasi dimana justru orang yang tadinya dicintai jadi yang mencintai dan begitu juga sebaliknya dan berumah tangga adalah proses panjang antara mencintai dan dicintai itu ada saat-saat dimana saya yang dicintai sama istri saya ada saat-saat dimana istri saya yang dicintai oleh saya jadi bulak-balik dan kalau kita udah bisa udah bisa gantian begitu nanti kita ejek-ejekkan jadi kita nanya siapa diantara kita yang saling mencintai yang paling cinta sebenarnya jadi kita merasa kita paling dicintai atau begitu juga sebaliknya karena pada dasarnya ya sebetulnya ya sama seperti proses tadi ada saatnya kita sangat mencintai ada saatnya kita biasa-biasa saja ada saatnya kita justru yang dikejar-kejar jadi nikmati aja semuanya jadi kalau sekarang misalnya startnya mbak dulu yang mencintai gak apa-apa tapi bilang aja jangan seneng dulu nanti juga kebalik gitu-gitu aja baik-baik terima kasih banyak iya sama-sama makasih terima kasih mbak Elty intinya jangan jangan malu lah ya mas ya iya jangan malu buat saling iya kalau sekarang siapa yang jadi Layla dan siapa yang jadi Majnun ini kayaknya hilang jadi Majnun ini hilang Majnun ini kayaknya iyalah tapi jangan seneng dulu nanti juga kebalik tenang aja pertanyaan selanjutnya mas boleh? boleh silahkan dari ini Emma Koirul Anam mbak atau mas? mbak ini mbak Emma silahkan diaktifkan videonya oh mas oke oke buat manfaat mau dipromosikan lagi ya apa gimana? sebelumnya makasih atas kesempatannya mas saya mau sekalian curhat aja deh oh boleh 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 apa ya jadi kalau misalkan kita saya misalkan sudah mantap untuk menikah dan kebetulan sudah ada calonnya juga misalkan alhamdulillah nah tapi kemudian ketika di tengah jalan menuju pernikahan tinggal berapa bulan seperti itu tiba-tiba keduanya ini tiba-tiba diterjang sama apa ragu-raguan yang hebat sampai-sampai dua-duanya ini saling ragu nah yang mau saya tanyakan adalah gimana sih tadi kan kata mas kan bisa jadi ketika menjelang pernikahan itu godaan dari setan itu kan kencang gitu kan yang saya mau tanyakan adalah gimana sih membedakan antara ini tuh keragu-raguan yang dari bisikan setan atau ini keragu-raguan tanda dari Tuhan buat ibaratnya udah kamu sampai stop disini aja jangan dilanjutin oh waduh ya imajinasi kita tentang setan gak usah kayak film Sun Gokong gitu jadi karena yang salah adalah kita berimajinasi tentang setan itu kayak di film Sun Gokong jadi kita lagi jalan ada orang yang bisikin jangan kesana jangan kesini setan itu diri kita sendiri gitu sebenarnya setan itu adalah hal yang inherent gitu ke dalam pertimbangan-pertimbangan kita ke dalam kalkulasi logis kita apa-apa yang ada di dalam diri kita tapi kan untuk membuat kita ini selalu waspada maka kita butuh subjektifikasi butuh personifikasi maka kita merasa berpikir bahwa oh ada sesuatu di luar diri kita yang menggiring kita kesana menggiring kita kesini karena jangan-jangan sebenarnya kita sendiri yang membuat kita ini ragu jadi kita sudah mantap dengan dengan satu pilihan tapi kita masih stalking Instagram mantan masih lihat-lihat Facebook orang begitu juga sebaliknya pasangan kita juga jangan-jangan menjadi setan untuk dirinya sendiri menjadi pembisik yang tidak baik untuk dirinya sendiri kalau saya ya tentu saja kita percaya iman kita mengatakan bahwa ada setan yang membisiki kita hal-hal buruk kemudian ada godaan-godaan buruk yang datang pada diri kita tapi saya juga percaya bahwa bentuknya nggak kayak di film Sun Gokong nggak tangan kita itu ditarik misalnya datang ke tempat yang nggak seharusnya ditarik-tari kemudian kalau bikin ngantuk ya saya nggak begitu pemahaman saya kadang-kadang apa yang membuat kita ragu datang dari hal-hal yang kita bentuk sendiri juga hal-hal yang kita kondisikan juga jadi tapi ya bagus berarti kalau kita ragu itu adalah itu menunjukkan bahwa kita berpikir bahwa kita menimbang kalau pasangan kita ragu juga bagus menunjukkan bahwa dia berpikir ada satu pelajaran yang saya pelajari dari bukunya Buya Hamka atau pidatonya Buya Hamka Buya Hamka itu mengatakan gini keraguan-raguan itu apa kata Buya Hamka keraguan-raguan itu adalah ruang antara yang terdapat di antara dua anak tangga jadi kebayang nggak tangga kebayang kan anak tangga jadi kalau dari satu anak tangga ke anak tangga yang lain kan ada undakannya ya nah itu ada ruang antara jadi kata Buya Hamka keraguan-raguan adalah ruang ruang hampa di antara dua anak tangga ruang hampa itu harus ada karena kalau ruang hampa itu tidak ada kita tidak punya anak tangga berikutnya ya nggak tapi keraguan-raguan itu bukan tempat berpijak yang baik jadi keraguan-raguan itu sesuatu yang harus ada tetapi harus kita lewati nah jadi kalau sekarang muncul keraguan-raguan di dalam diri kita atau di dalam diri pasangan kita berarti kita memang mau naik kelas memang kita mau kejenjang berikutnya kan memang benar sebelumnya hanya kenalan misalnya ta'arufan atau apa tunangan dan seterusnya mau kejenjang berikutnya pernikahan kan mau naik ke anak tangga berikutnya nah sesuatu yang harus dilewati adalah ruang hampa itu ruang antara itu ruang antara itu harus ada kata Buya Hamka tetapi ruang antara itu bukan tempat berpijak yang baik karena harus dilewati agar kita sampai ke anak tangga berikutnya jadi begitu yang penting bismillah tetap semangat tetap semangat terima kasih terima kasih satu lagi boleh foto screennya ya oh iya silahkan boleh mas sama mas mas patah aja ya kita berdua gak usah oke oke makasih mas Erul ya makasih eh masih beda rame nih rame banget mas rame ya kita coba ini ada Mbak Ingrid boleh deh Mbak Ingrid yuk udah raise hand silahkan diaktifkan silahkan diaktifkan Mbak ya oke halo Mbak terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan silahkan Mbak kalau misalkan ada yang dipertanyaan buat Mas Pat jadi pertanyaannya gini Mas bagaimana untuk meyakinkan diri sendiri dan juga meyakinkan orang tua dan keluarga besar gitu ya bahwa pilihan yang kita pilih adalah pilihan yang tepat dan kita akan mempertanggungjawabkan secara utuh dan penuh terhadap pilihan yang kita putuskan tersebut sebab saya terjerembab pada pola pikir orang tua yang katakan mengharuskan memiliki pasangan yang mapan memperhatikan bibit-bebet dan bobot yang mana padahal kita tidak bisa memilih dari rahim mana kita dilahirkan dan itu benar-benar menjadi sesuatu yang sangat sulit karena antara keduanya sudah saling cocok dan satu visi misi tapi kemudian terganjal soal restu katakan begitu terima kasih sebelumnya ya jadi kuncinya ini masalah klasik kisah klasik untuk masa depan jadi ada soundtracknya ini dari Sela on 7 karena banyak sekali orang di luar sana yang mengalami dilema ini dilemanya karena orang tua punya pilihan sendiri atau punya keinginan sendiri sementara kita juga punya keinginan sendiri punya pertimbangan sendiri dan masalahnya adalah sialnya adalah ketika tidak ketemu atau beda gitu ketika didefinisikan atau diwujudkan ke dalam bentuk orang misalnya kita kan kalau ngobrol sama-sama sepakat pengen nyari yang baik pengen nyari yang perhatian pengen nyari yang sayang orang tua pengen nyari yang sayang sama kita kan pasti kalau ngobrol di tataran nilai pasti sepakat Jadi kalau ngobrol ditatara nilai Misalnya kalau orang tua bilang Cari yang bisa membimbing Misalnya kalau khas orang tua Cari yang bisa membimbing kamu Kita juga pengen dong mendapatkan Pasangan yang bisa membimbing kita Cari orang yang bisa memenuhi Kebutuhan kita, kita juga sepakat Jadi kalau ditatara nilai Ngobrol ditatara nilai Sebenarnya rata-rata antara anak dengan orang tua Ini sepakat Karena ya dua-duanya pasti pengen yang terbaik Tapi kalau nilai itu Sudah diturunkan ke dalam bentuk orang Nah itu jadi beda Jadi ternyata orangnya beda Pilihan orang tua orangnya A Dalam bayangan kita Orangnya B Sementara kita juga mencintai orang itu Tidak berangkat dari nilai Tapi dari orangnya dulu Baru kita cari nilainya Apakah kita cari nilainya dulu Cari yang Ininya begini Lalu kemudian dapat orangnya Pada banyak kasus Enggak Kita itu dapat orangnya dulu Lalu kita kenali Lalu kita dalami Nah maka problemnya adalah di orangnya Bukan dinilainya Jadi sama orang tua Nggak usah berdebat bahwa Misalnya orang tua bilang Mau mencari Yang Paham agama Nggak usah debat bahwa Nggak usah paham agama Karena memang agama itu penting Untuk kita dan untuk orang tua Yang harus kita lakukan adalah Mencoba mengenalkan Sosok yang menjadi pilihan kita Kepada orang tua kita Juga boleh jadi Kalau misalnya Karena Kalau misalnya masih dalam proses Yang cukup panjang Boleh jadi Kita juga membuka diri Untuk mengenal Sosok yang diperkenalkan oleh Orang tua kepada kita Untuk kita kenali Nah jadi jalan Jadi jalan dua-duanya Kita memperkenalkan Orang tua juga memperkenalkan Pada kita Nah dan di situ Baru terjadi proses yang adil Boleh jadi sebetulnya Orang tua tidak sepakat Pada pilihan yang sudah kita buat Karena orang tua juga Nggak kenal Nggak sama proses kenalnya Antara kita dengan dia Dan orang tua kita dengan dia Begitu juga sebaliknya Kita nggak setuju Sama pilihan orang tua Karena berbeda Proses kenalnya Orang tua kita dengan dia Dan proses kenalnya Kita dengan dia Nah di tahap ini Ini perlu ngobrol Dengan orang tua Bahwa ya kan Ya tiru aja Bahasa saya tadi Ya kan Kalau kita bicara nilai Ya kita sepakat Kalau kita bicara pada nilai-nilai Ya kita sepakat Tapi kalau nilai-nilai itu Diturunkan ke bentuk orang Nah baru kita tidak sepakat Nah gimana Kalau kita saling mengenal dulu nih orangnya Karena nilainya sama Orangnya aja beda gitu Nah kalau orang tua membuka diri Untuk mengenal orang yang kita kenalkan Begitu juga sebaliknya Kita mengenal Berusaha mengenal orang yang orang tua kita kenalkan Nanti disitu kita bernegosiasi itu tentang orangnya Ya gimana Saya sudah mencoba membuka perasaan Sama orang yang diperkenalkan oleh orang tua Tapi saya juga tidak Tidak bisa bahagia dengan orang itu Begitu juga sebaliknya Jadi ya mungkin ini perlu proses yang panjang Perlu komunikasi yang intens Yang hanya Yang tahu adalah Mbak Ingrid sendiri gitu ya Gimana caranya ngobrol sama orang tua Karena bukan orang tua saya gitu Nah tapi Kadang-kadang kita ini berdebat dengan orang tua Di wilayah yang beda Kita ini mempertahankan orangnya Mempertahankan figurnya Orang tua membahas nilainya Oh jadi berantem Akhirnya berantem Nah gimana kalau mulai dari sekarang Kita dudukkan persoalannya secara jelas Oke kita bicara nilai nih Bicara kriteria Jangan-jangan kalau ditataran nilai Ditataran kriteria sama Oh yaudah kalau sama Buat apa berdebat Nah sekarang kita ditataran orang nih Orangnya kandidat saya ini Gimana kalau ibu atau bapak Berusaha mengenal dia juga Nah begitu juga sebaliknya Ini kelihatannya gampang Tapi pasti susah Tapi coba aja dulu Jadi itu jawaban saya Karena saya juga dulu gitu Saya mengatakan begini Tidak hanya teori Karena saya juga berusaha Memperkenalkan istri saya Pada orang tua saya Yang orang tua sudah punya kandidat lain juga Yang bentuk orangnya berbeda gitu Yang saya lakukan adalah Kemudian memilah Ini kalau ditataran nilai kan kita sepakat Nah sekarang kita berdiskusi ditataran orang gitu Nah gitu Oke baik Mas Pat Terima kasih sekali Semangat Mbak Ingrid Mau di screen capture Bareng Mas Pat Silahkan Oke thank you Terima kasih Mbak Ingrid Semangat Oke ini Sudah cukup Banyak dan sudah hampir jam 4 Kita masuk ke sesi penutup Sesi penutup ya Mas Oke siap Oke saya lanjutkan Ke ini closing statement Kita lanjutkan ke yang tadi Tadi kita sudah bahas romance Sekarang yang terpenting itu adalah Kita mengubah perspektif kita Tentang rumah tangga Tentang keluarga Tentang pasangan Dan seterusnya Karena boleh jadi Cara kita melihat dunia selama ini Terlalu monoton gitu Kita perlu sudut pandang baru Kita perlu cara memandang baru Tadi misalnya ketika Ingrid bertanya tentang masalahnya Itu kan selama ini mentok mungkin Atau selama ini tidak Tidak ada Seolah tidak ada solusinya Karena dilihat dari sudut pandang dia Tapi ketika ngobrol sama Gilang Ngobrol sama Merlin Kemudian ada saya Kemudian kita melihat sudut pandang lain Nah memang hidup ini Dalam hidup ini Kita butuh sudut pandang lain Ini gambar yang saya ambil Di sebelah kiri ini Adalah gambar seorang anak Yang digendong oleh ayahnya Semua anak yang digendong oleh ayahnya Atau yang dipangku oleh ayahnya Itu semua rata-rata senang Semua bahagia Ketawa dan seterusnya Kalau kita ingat masa lalu kita Ketika ayah kita datang dari kantor Atau dari luar Terus gendong kita Kita tuh senang bukan main Kenapa? Karena perspektif kita berubah Misalnya tadinya tinggi kita 120 cm waktu masih anak-anak Berarti kita memandang dunia itu Dari 120 cm Ketika ayah kita menggendong kita Lalu ditaruh di pundak Perspektif kita jadi 2 meter Perspektif kita jadi 190 cm Jadi kita excited Jadi tadinya koin yang ada di atap Lemari gak kelihatan Ketika digendong sama ayah kita Jadi kelihatan Kita jadi tahu ternyata Apa? Ternyata di atas TV itu kotor Dan seterusnya Nah kita itu butuh perspektif baru Maka nanti kalau punya anak Sering-seringlah gendong Supaya perspektifnya berubah Dan kita juga sering-seringlah Mencari perspektif yang lain Termasuk ketika kita memahami Peristiwa-peristiwa kecil Jadi kalau kita punya kesadaran yang baik Kalau perspektif kita kaya Maka hal-hal kecil itu Sebetulnya sangat luar biasa Untuk kita syukuri Jadi masih bisa makan Masih bisa saling tersenyum Masih bisa saling kirim WA Masih bisa tidur berdampingan Masih bisa main bareng sama anak-anak Itu hal-hal kecil yang harus kita syukuri Yang boleh jadi Karena selama ini perspektif kita monoton Maka kita butuh perspektif baru Untuk bisa mensyukuri itu Tadinya kan kita selalu di luar Sekarang-sekarang kita selalu di rumah Nah ini mengajarkan kita Punya perspektif baru Dan ternyata banyak yang bisa disyukuri Kemudian saya cerita juga ini Seorang ibu yang merasa rumahnya kotor Ini ada cerita psikologi yang menarik gitu ya Kisahnya ada seorang ibu Yang setiap hari beres-beres rumah itu Tidak berhenti-berhenti Jadi dipel lagi, disapu lagi, dilipat lagi Dicari debunya Dia terobsesi sama kebersihan Sampai suatu ketika Dia merasa bahwa obsesinya sama kebersihan ini berlebihan Karena kalau dia lihat rumahnya kotor Dia sering sedih dan sering nangis sendiri Akhirnya dia sepakat sama suaminya pergi ke psikiater Di depan psikiater itu dia cerita bahwa selama ini dia terobsesi pada kebersihan Karena hidupnya di rumah, dia ingin rumah itu bersih, rumah itu sempurna Nah si psikiater ini bertanya pada ibu ini Ibu, apa jadinya kalau rumah ibu kotor? Dia marah dan dia sedih Reaksi emosionalnya sedih Kemudian kata psikiater Coba ibu pejamkan mata sekarang Bayangkan rumah ibu kotor sekali Ada debu di sana Ada bekas lumpur Ada mainan yang berantakan Ada kursi yang tidak pada tempatnya Ada piring yang tidak pada tempatnya Rumah ibu berantakan Apa perasaan ibu? Dia menangis, tiba-tiba menangis Dan dia marah Lalu si psikiater ini bilang Sekarang bayangkan sebaliknya Ibu masih memejamkan mata Bayangkan rumah ibu bersih sekali Tidak ada kotoran Tidak ada debu Tidak ada lumpur Semua berada pada tempatnya Dan bersih Seperti yang ibu inginkan Apakah ibu bahagia? Si ibu ini senyum Wah saya bahagia sekali Tapi Lalu si psikiater ini melanjutkan Tapi Dengan rumah ibu yang bersih Tidak ada lagi suami ibu di sana Tidak ada lagi anak ibu di sana Karena suami ibu entah kemana Anak-anak ibu sudah pergi Atau sudah tiada Terus ibu ini tiba-tiba menangis Nah seringkali kita gagal Memaknai hal-hal kecil Memaknai hal-hal di sekeliling kita Merayakan Kebersamaan kita dengan orang-orang tercinta Karena kita sibuk sama pikiran lain Kita lupa bahwa kebersamaan itu Ada harganya Kita lupa bahwa Keberadaan suami yang menyebelin itu Menyempurnakan hidup kita Bahwa keberadaan anak-anak Yang bikin kita pusing itu Menyempurnakan hidup kita Bahwa keberadaan situasi Yang tidak pada tempatnya itu Membuat kita Merasa bahwa kita ini Masih hidup Masih baik-baik saja Nah kita harus sampai pada Kesadaran itu Karena pada prinsipnya Berumah tangga Berkeluarga Adalah tentang menolong satu sama lain Jadi tadi Cerita tadi menceritakan Bahwa si istri Sedang ditolong oleh suaminya Dengan diantar ke psikiater Si istri juga harus Menolong dirinya sendiri Karena dengan menolong dirinya sendiri Dia juga menolong keluarganya Nah perspektif inilah Yang harus ada di kita Karena tumbuh bersama Menjadi tua bersama itu Adalah menolong satu sama lain Saya punya tips terakhir Yang ingin saya bagi Sebelum ditutup Tipsnya adalah Ilmu 2000 kata Jadi ini didapat Dari istri saya Istri saya baca Di sebuah artikel Di share ke saya Kemudian saya bilang Iya juga ya Dan dari hari itu Saya memperbaiki diri Jadi konon Perempuan ini Dalam sehari Rata-rata Memproduksi 2000 kata Jadi semua ditanyain Jadi semua Diomongin Sementara laki-laki Rata-rata hanya 400 sampai 500 kata Jadi kalau di SMS Panjang Di WA panjang Jawabannya oke Kalau di WA panjang banget Jawabannya iya Nah jadi Ini harus saling mengimbangi Satu sama lain Jadilah seperti Sepasang kekasih Yang baru berkenalan Waktu masih pacaran Semua diomongin Mulai dari Memperkenalkan keluarga Memperkenalkan Kebiasaan Memperkenalkan Nama-nama kucing Yang pernah dipelihara Memperkenalkan Nama-nama teman-teman Katanya Produksi katanya Banyak banget Sehingga Nuansa ketika kita Masih berkenalan Itu begitu Menyenangkan Tapi banyak pasangan Yang setelah menikah Kata-katanya Jadi berkurang Sehingga tidak ada Ngobrol satu sama lain Nah ilmu 2000 kata Ini mungkin Salah satu hal Yang bisa kita terapkan Dalam rumah tangga Dalam berkeluarga Karena kita harus Saling ngobrol Satu sama lain Minimal 2000 kata per hari Silahkan dihitung Tapi nggak dihitung Juga nggak apa-apa Yang penting Rata-rata nyampe Lalu terakhir Rayakan saja Apa hari Rayakan apa saja Hari ini Jadi ini juga Yang sering luput Kita sadari Bahwa kita ini Butuh perayaan Butuh kemenangan Kemenangan kecil Jadi jangan sampai Liburan itu Setahun sekali Karena yang disebut Liburan itu Harus keluar kota Harus packing Harus di hotel Nggak Rayakan apa aja Hari ini Mungkin hari ini Apa Si bungsu Berhasil bangun Saur tanpa Dibangunin Rayakan aja Buat aja Sebuah perayaan kecil Mungkin hari ini Suami Anda pulang Ke rumah Tepat waktu Bikin aja Perayaan kecil Mungkin hari ini Anda berhasil Masang gas Tanpa bantuan Orang lain Rayakan aja Keberhasilan Masang gas itu Mungkin hari ini Anda berhasil Tidak lupa Apa Ngejemur anduk Setelah mandi Rayakan aja Nggak lupa Ngejemur anduk Mungkin hari ini Anda berhasil Apa saja Jadi Prinsip untuk Merayakan apa saja Setiap hari Akan membuat kita Lebih bahagia Terakhir Karena kita butuh Situasi kini Dan disini Ini potret Ibu dan ayah saya Jadi suatu ketika Sebelum saya menikah Ayah saya berpesan Dalam sebuah pesan Yang cukup panjang Yang kalau boleh Saya simpulkan Isi pesannya begini Jangan berdoa Ingin membelikan Kendaraan mewah Untuk anak-anakmu Berdoalah Agar kalian bisa Pergi bersama-sama Bertamasya Atau berbelanja Dengan bahagia Jangan bermimpi Ingin memberangkatkan Orang tuamu naik haji Bekerjalah Sungguh-sungguh Lalu berangkatlah Kalian bersama-sama Untuk berbahagia Bisa bersujud Di rumah Tuhan Sebagai keluarga Jangan berharap Ingin masuk surga Agar kelak Bisa berbahagia Masukilah surgamu hari ini Dengan bersyukur Dan berbahagia Mudah-mudahan Itu sederhana Jadi nasihat ayah saya ini Memberitahu saya Bahwa Merayakan momen hari ini Menjadi bahagia hari ini Bersyukur hari ini Bekerja keras hari ini Belajar hari ini Saling menghargai hari ini Itu lebih penting Daripada kita mengandaikan Sesuatu yang baik Di masa depan Jadi banyak pasangan Yang merasa Nanti kita akan bahagia Nanti kita akan bahagia Kalau punya rumah Nanti kita akan bahagia Kalau punya mobil Nanti kita akan bahagia Kalau begini dan begitu Tapi kita lupa bahagia hari ini Dan lupa bersyukur hari ini Nah saya membagi Nasihat ayah saya ini Agar kita hari ini Mulai berbahagia Sebentar lagi Buka puasa Rayakan Rayakan apa saja hari ini Cobalah berbahagia hari ini Terakhir dari saya Ini kutipan yang saya juga Pernah bagi di media sosial Di Instagram Dan lain sebagainya Barangkali istrimu bukan istri terbaik di dunia Sebab kamu juga bukan suami terbaik di dunia Jadi jangan berharap istri kita jadi istri terbaik di dunia Kalau kita bukan suami terbaik di dunia Kalau istri kita mau jadi istri yang terbaik di dunia Belajarlah jadi suami yang terbaik di dunia Karena itulah satu-satunya cara Nanti kita akan ketemu lagi di chapter berikutnya Di kelas inspirasi berikutnya Nasihat sebelum bercerai Atau cerita sebelum bercerai Ini fase berikutnya yang lebih kompleks Dan lebih menantang Kita akan memahami perbedaan Memahami tekanan dari dunia luar Tujuh hal tabu dalam pernikahan Cerita baik versus cerita buruk Dan jalan tengah keuangan keluarga Ini fase yang lainnya Tidak cocok untuk Gilang dan Merlin Mudah-mudahan nanti ada contoh yang lain gitu ya Terima kasih itu dari saya Terima kasih atas sharingnya kali ini Terima kasih mas Pak Silahkan Gilang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman Sebelum ditutup Buat teman-teman silahkan diketik Kesannya, pesannya Terhadap sharing kita hari ini Masih ada ratusan orang yang bergabung Kemudian juga boleh nanti bercerita Di media sosial masing-masing Di Instagram, di Facebook Apa kesannya, apa yang bisa ditambahkan Dan apa yang bisa dibagi kepada teman-teman lain Ini kolaborasi antara Mas Gilang Mas Moti, Merlin, dan kita semua Ini kelas kedua di memang inspirasi ini Kemarin di kelas pertama Total yang hadir itu sekitar 500 orang 400 sekian orang Bahkan di satu kesempatan lebih dari 500 orang Saya nanya ke Mas Moti Mas, ini kira-kira Kelas gratis ini Layak berbayar nggak? Oh layak kata Mas Moti Tapi saya pengennya gratis Karena ini berbagi Tapi kalau berbayar Kira-kira Kalau dihargai berapa? Oh kalau di tempat lain Biasanya 50 ribu Sampai 150 ribu Oh jadi Bayangkan aja Anggap aja Kalau ini 100 ribu Pesertanya 300 orang Atau pesertanya 400 orang Maka kita setara dengan berbagi 30 juta atau 40 juta rupiah Anggap saja itu sedekah Kita semua Kebaikan kita semua Dari saya Kebaikan Gilang Kebaikan Merlin Kebaikan Mas Moti Teman-teman Okibar Millenial Teman-teman Digitrups Yang kalau dinominalkan cukup lumayan Yang konon katanya Akan digajar minimal 70 kali lipat Jadi kalau kita bersedekah hari ini 30 juta rupiah Itu sama dengan bersedekah 2,1 miliar rupiah Pada satu titik Kalau itu 700 kali lipat Semoga jadi kebaikan buat kita semua Jadi rejeki buat Gilang dan Merlin nanti Kalau sudah menikah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin terakhir Mas Kita buka semua video Untuk di screen capture Boleh Silahkan Silahkan Mas Moti Bisa dibantu Untuk dibukakan Video ke teman-teman Biasanya lewat rice hand Biasanya lewat rice hand Jadi lumayan 2 jam lagi buka Udah haus ini saya Iya Ini kayaknya nanti minumnya harus banyak Tapi gak apa-apa Mudah-mudahan ini Menginspirasi buat teman-teman Dan jadi kebaikan buat kita semua Wah ini ada Ahmad Yasir Sudah bergabung Ada Durin Farida Wah ini wajah-wajahnya jomblo semua kayaknya ya Halo semua teman-teman Halo teman-teman Halo Halo Hai Mbak Durin Halo Mbak Dilma Dilma Saya izin screenshot mas ya Boleh Nanti tunggu semua teman-teman kebuka Kita siap-siap screenshot Makasih mas Atas sharing-sharingnya Sama-sama makasih Wah ada yang pesan kopi di nyangking kopi Pesan kopi di nyangking kopi Siap-siap Wah ini jomblo juga Fawuzan nih Ganteng-ganteng Cantik-cantik gini nih mas Iya luar biasa Semoga yang mau menikah Dicepatkan Yang baru mempunyai pikiran mau menikah Dimantapkan Yang sudah Semoga disesali Sama yang satu lagi mas Minta didoakan yang habis batal nikah Kesuksesan Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda Maka sesungguhnya Batal nikah Adalah pernikahan yang tertunda Oke semua teman-teman siap-siap buat di screen capture Karena ini udah sampai dua slide Jadi teman-teman bisa dibantu screen capture-nya Ternyata saya gak menyangka banyak laki-laki juga ya ini Iya mas banyak Kirain cewek-cewek Mungkin yang paling Berpikiran untuk mempersiapkan laki-laki kali mas ya Oh justru laki-laki Tanya mas Gilang Tanya mas Gilang Gimana perasaannya Ya sangat mempersiapkan harus Kalau tidak nanti Keburu diambil orang mas Gitu ya Iya Oke gimana teman-teman Sudah screen capture semuanya Silahkan screen capture masing-masing ya Video nanti bisa dilihat di youtube mas Fad ya teman-teman Jangan lupa kita punya door prize Prize satu buku bertanda tangan mas Fad Dan juga ada pesan dari mas Fadnya langsung Nanti teman-teman jangan lupa Apa namanya Di posting di feednya Jangan lupa tag mas Fad dan juga Nongkibar Milenial Itu teman-teman boleh cerita Kesan-kesan yang di kelas ini Nanti malam ini langsung saya bantu Nanti Nanti malam bisa langsung saya pilihkan Karena yang Ada yang berpasangan nontonnya Terima kasih teman-teman semua Sudah mengikuti kelas kedua Kelas inspirasi kedua yaitu rumah tangga dan sehidup sesurga dari mas Fad Semoga bermanfaat Semoga terinspirasi Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman